Pendekar Pemanah Jilid 5 Bab 11 Memanah Burung Raja Wali Angin mulai reda, salju yang turun secara besar-besaran baru berhenti, walaupun demikian untuk daerah di Gurun Pasir Utara, hawa udara masih dingin. Dalam iklim demikian, pada harian Cengbeng, Kang Lam Liu Kuei membawa barang-barang sembahyangan ke kuburannya Tio Aseng, untuk sembahyangi saudara yang sudah beristirahat untuk selamanya di alam baka itu. Kuei E. Ceng juga diajak bersama. Tempat kediaman bangsa Mongol tidak berketentuan, maka itu untuk pergi ke kuburan, rombongan ini mesti melarikan kuda mereka setengah harian, baru mereka tiba. Mereka itu atur barang sembahyangan, mereka pasang hiyo, lalu Pai Kuei. Malah si Aweng berkata dalam hatinya, Goko, belasan tahu kami didik anak ini, sayang di Bebal, dia tidak dapat teriam semua pengajaran kita, maka itu aku mohon bantuan kau, untuk lindungi padanya, biarlah tahun lusa, dalam pertandingan di Kihin, dia tidak sampai memalukan namak kita Kang Lam Cip Kuei. Sepuluh tahun enam saudara itu tinggal di utara, rambut dan kumis jengkut. Mereka sudah mulai berwarna abu-abu, tapi si Aweng, walaupun ia tidak secantik. Dulu, masih ada sisa keelokannya, ia tetap menarik hati. Di situ ada tulang-tulang yang berserakan, cucong jadi seperti melamun. Ia ingat pada Bwee Tiawong. Yang sia-sia saja dicari, orangnya tidak ketemu, mayatnya juga tidak kedapat. Kalau tidak mati, si mayat besi mestinya tak bisa bersembunyi terus-menerus. Kemana perginya wanita seperti si Luman itu? Dalam sepuluh tahun itu, kepandainya Liu Koai juga turut bertambah. Umpamnya Tin Oke, ia utamakan Hok Motung Hoat, ilmu tongkatnya, tongkat menakluk iblis. Ia bersiap sedia menyambut Tiawong. Lam Hie Jin paling menyanyangi Kwei Seng, si bebal tapi rajin. Ia ingat, dulu ia pun ulet seperti bocah ini. Kali ini, ia tampak kemajuan Kwei Seng, yang membuat ia girang. Habis Pai Kui, Kwei Seng berbangkit, apa mau ia kena injak sebuah batu kecil, ia terpeleset, tapi cepat sekali, ia dapat imbangi tubuhnya, dia tak jadi jatuh. Ia tersenyum kepada Kim Hoat, yang pun melihatnya. Mari katanya seraya ia lompat dengan tangan kiri melindungi diri, dengan tangan kanan ia sampok pundak muridnya itu. Kwei Seng terkejut tapi ia dapat menangkis, hanya ketika ia geraki tangannya itu, lekas ia kasih turun pula. Menampak itu, Hie Jin tersenyum. Sekarang ia meninjuk ke dada. Coba kau kasih lihat kebiasaanmu, kau layani si Ye Suhu berlatih, Syai Ueng menganjurkan. Kau kaya Ngo Suhu lihat padamu. Si Ye Suhu yaitu guru keempat dan Ngo Suhu guru kelima. Baru sekarang Kwei Seng mengerti, sedang serangannya Hie Jin pun dibatalkan di tengah jalan, untuk tukar itu dengan sambaran tangan kiri ke pinggang kali ini si murid melompat mundur. Ia berlaku cepat, tapi Hie Jin lebih cepat pula, dengan satu enjotan tubuh, guru yang keempat ini sudah menyusul dan tangan kanannya kembali menjambak pundak dengan mendak, Kwei Seng luputkan dirinya. Balas menyerang, anak Tolopo Kiai berseru. Kenapa manda diserang selalu? Anjuran ini diturut, setelah itu, Kwei Seng membalas. Ia gunai ajaran Lohon Kun, ilmu silat tangan arhat dari guru Sihon itu, yaitu bagian kesan Chiang Hoat. Membuka gunung. Ia pun dapat menempur dengan seru. Selang beberapa jurus, dengan satu tolakan, Kwei Seng dibikin terpental dan jatuh, Tapi begitu jatuh, ia lompat bangun pula, cuma mukanya yang merah. Hie Jin segera kasih mengerti bagian kelemahannya. Selagi guru itu berbicara, tiba-tiba terdengar dua kali suara tertawa, inak datangnya dari petpohonan lebat di samping mereka. Cucong dan Kim Hoat terperanjat. Siapa mereka? Tanya. Mereka pun lompat untuk cegah jalanan orang buat lari turun. Orang yang tertawa itu tidak lari, ia justru muncul dari tempatnya bersembunyi, hingga tampaknya tak ialah satu nona elok dengan muka putih potongan telur dan kedua pipinya bersemu merah. Masih ia tersenyum. Engkoceng, apakah kau kena dihajar suhu ia? Tanya. Mukanya Kwei E. Ceng menjadi merah. Siapa suruh kau datang kemari ia menegur? Nona itu tertawa. Aku senang melihat kau dihajar sahutnya. Kalau Kwei E. Ceng likat, si nona polos dan jenaka ia pun bukan lain daripada Gocin Baki, putrinya Temucin, yang bersama Tuli dan pemuda si Kwei E. ini, usianya tak berjauhan serta biasa mereka bergaul, main bersama-sama. Ia sangat disayangi ayah ibunya, ia rada manja, sedang Kwei E. Ceng jujur dan rada tolol. Sering Kwei E. Ceng digoda, sampai mereka bentroh, tapi tak lama mereka akur pula, selamanya si nona mengaku yang salah dan rela minta maaf. Demikian mereka hidup rukun seperti saudara saja, sedang ibunya Gocin, yang ingat Budi Kwei E. Ceng telah menolongi putrinya, perlakukan ia dengan baik. Dia dan ibunya sering diantarkan pakaian dan binatang ternak, pergawalan kedua anak muda itu juga tidak dilarang. Hari itu Gocin tahu Kwei E. Ceng hendak pergi Paibong, sembah yang kuburan, ia pergi dulu dengan menunggang kuda, ia semunyi di antara pepohonan lebat, hingga ia saksikan segalanya. Sengaja sampai Kwei E. Ceng rubuh, baru ia muncul lu untuk menggodai anak muda itu. Kwei E. Ceng malu, kurang senang dan berbareng girang. Apakah kau tidak senang aku datang? Tanya si nona dengan tertawa. Baiklah, nanti aku pulang ia bicara dengan Merdeka, meskipun di sana ada enam orang lainnya. Oh, tidak, tidak kata Kwei E. Ceng lekas. Kita pulang bersama sebentar. Gocin tertawa, tak jadi ia pergi. Senang cucong semua menyaksikan eratnya hubungan anak-anak ini, mereka tersenyum. Mana orang yang ikut padamu? Kemudian tiba-tiba Tin Oke tanya si putri. Gocin melengak. Siapa ia tanya? Aku datang sendirian. Bukankah kakakmu pun datang, dia di belakangmu, untuk bergurau. Kakak tidak datang. Benar aku datang sendirian, liok te-e, coba lihat Tin Oke minta. Dengan tongkatnya ia menunjuk ke pepohonan lebat di belakang kuburan. Coan Kim Hoat pergi memeriksa. Di sini tidak ada orang, katanya. Terang sekali aku dengar suaranya dua orang Tin Oke berkukuh. Tadi dengar tertawanya Gocin, menyusul suaranya seorang lain. Ia sangka orang itu adalah kawannya si Nona, ia tidak perhatikan. Sekarang benar tidak ada orang di situ, ia menjadi haran. Ia lantas berpikir. Hi, tengkorak hilang satu tiba-tiba Kim Hoat berseru. Dengan berlari-lari, semua orang hampirkan. Saudara si Coan itu memang telah lenyap sebuah tengkorak, masih ada bekasnya di salju. Mesti baru saja orang curi itu. Kembali orang heran, kaget dan curiga. Kim Hoat menjelaskan semuanya kepada Tin Oke. Cegat di empat penjuru seru Toako ini, kakak tertua. Ia sendiri mendahului lari turun gunung, saudara-saudaranya menyusul, sembari lari, ia apsangkupinya. Di sana ada tindakan kaki kuda, lekas susul Toako ini menitah, tongkatnya menuju ke selatan. Maka saudara-saudara yang lain pun pada mengejar ke arah selatan itu. Apakah aku yang salah tanya gocin pada si anak muda, perlahan bicaranya. Ini bukan urusanmu, sahut kue ceng. Rupanya telah datang musuh yang lihai. Sinona ulur lidahnya. Tidak lama dari itu muncul beberapa puluh penung pengak kuda, semuanya orang Mongolia, yang dikepalai oleh satu penghutio, pemimpin satu eskadron. Melihat tuan putrinya, dia itu lompat turun dari kudanya, untuk memberi hormat. Tuan putri, kha akan titahkan aku menyambut, katanya. Untuk apakah tanya si putri, keningnya mengerut. Ada datang utusannya Wong Khan, sahup perwira itu. Tidak senang si nona mendengar itu, ia lantas menjadi gusar. Aku tak mau pulang katanya sengit. Penghuti itu menjadi serba salah. Ia memberi hormat pula dan katanya, kalau tuan putri tidak pulang, kha akan bakal hukum hambamu ini. Gocin dijodohkan dengan tusaga, cucu Wong Khan, tapi ia rat bergaul dengan kue eseng. Meski tidak ada soal asmara, ia toh berat nanti akan berpisah sama ini anak muda. Sebaliknya, tak senang ia menikah sama tusaga, yang sombong dan galak itu. Maka tak mau ia pulang. Sioweng tidak turut saudara-saudaranya pergi. Ia lihat itu semua. Ia kata pada kue eseng, anak ceng, pergi kau temani tuan putri pulang. Tanpa tunggu jawaban, ia larikan kudanya pergi menyusul saudara-saudaranya. Gocin masih bersangsi sesaat. Akhirnya ia pulang juga. Tak mau ia menentangi ayahnya. Wong Khan itu mengantar panjar, temucin ingin putrinya temui si utusan. Kue eseng tidak mengantar terus sampai di tenda temucin, ia terus balik ke tendanya sendiri, di mana ia tinggal bersama ibunya. Ia berduka, maka ia duudik diam saja. Ketika Lipeng, ibunya, bertanya, ia tetap membungkam. Itu waktu terdengar suara tetabuan, itulah tanda penyambutan pada utusan Wong Khan. Baru sekarang Lipeng dapat mendugai hal putranya ini. Ia lantas menghibur, cuan putri benar baik sama kau, tetapi kita tetap orang Han, maka itu tepat kalau ia dijodohkan sama cucunya Wong Khan. Ibu, aku bukan pikiran itu, kue eseng akhirnya mau juga buka mulutnya. Hanya tusaga itu kasar dan kejam, denap menikah sama dia, cuan putri bakal bersengsara. Lipeng tahu baik hati anakannya itu, ia menghela nafas. Habis apa daya kita sekarang katanya? Kue eseng berdiam terus sampai habis bersantap malam, setelah mana ia pergi ke tenda gurunya, yang semuanya sudah pulang. Mereka itu sia-sia belaka menyusul penunggang kuda atau pencuri tengkorak itu. Kim Hoat lantas ajari muridnya jurus-jurus dari tiangkun, habis berlatih, muridnya pulang, untuk naik pembaringan tanpa salin pakaian lagi. Lapat-lapat kue eseng dengar tetabuan, ia tidur terus sampai pulas. Adalah kira-kira tengah malam, ia mendusin dengan terperanjat. Ia dengar tanda tiga kali tepuk tangan. Ia lantas bangun, ia bertindak ke tendanya akan menyingkap dengan hati-hati. Untuk kagetnya, di antara sinar rembulan, ia tampak satu tengkorak tepat di jalanan di muka kemahnya. Ia pun dapat lihat tegas lima liang pada tengkorak itu. Musuh datang cari musuh, pikirnya. Suhu tidak ada di sini, seorang diri mana aku sanggup melawan. Bagaimana kalau musuh menerjang ke dalam tenda untuk melukai ibuku? Ia ambil keputusan dengan cepat. Ia lebih dulu ambil goloknya lalu ia singkap tenda dengan tiba-tiba, untuk lompat keluar, untuk segera depak pengkorak itu hingga mental jauh beberapa tembok. Untuk lindungi diri, ia putar goloknya. Setelah itu, dengan sipa sedia, ia memandang ke sekitarnya. Di sebelah kiri di bawah pohon ia tampak seorang berdiri diam, mukanya tidak kelihatan. Dia cuma kata, kalau kau berani, mari turut aku titik. Dia bicara dalam bahasa Tionghoa, bajunya gerombongan, tangan bajunya lebar. Itu bukan dandanan orang Mongolia. Siapa kau tanya kue e ceng? Mau apa kau cari aku? Kau toh kue e ceng orang itu tegasi. Habis kau mau apa tanya kue e ceng? Mana pisau belatimu yang tajam mempan besi? Mari kasih aku lihat. Tiba-tiba ia melompat mencelat, sampai di sisi anak si muda, kakinya menendang jatuh golok orang, menyusul mana sebelah tangannya menekan ke dada orang. Sebat gerakan orang itu, sampai kue e ceng tidak bisa lindungi goloknya. Tapi ia sempat berkelit, tangan kanannya menyambar lengan orang itu, tangan kirinya menyerang sikut. Inilah jurus orang-orang patah bahunya salah satu dari jurus ilmu silat, membagi urat memisah tulang. Kalau orang itu kena diserang, tanpa ampun lagi, bahu kanannya mesti patah, terlepas sambungan sikutnya. Ilmu silat ini kue e ceng dapatkan dari cucong dan cucong mengutamakan ini karena ia pikir, Cuma dengan ilmu ini ia nanti sanggup layani kue impekut jiao dari bue e tiao hang yang setiap waktu lambat atau cepat, bakal cari padanya. Ilmu ini pun baru ia ciptakan sendiri, sebab tadinya ia tidak pikirkan untuk pelajarai itu. Ia melatih bersama Chuan Kim Hoat. Sebagai biau ciu si seng, si mahasiswa tangan. Lihai, ia bisa asah otaknya menciptakan ilmu silat itu dan sekarang kue e ceng menggunai itu untuk melawan musuhnya. Orang itu terperanjat, untuk membebaskan diri, ia lekas serang mukanya kue e ceng. Ia bukannya meloloskan diri hanya menyerang. Maka kagetlah kue e ceng, yang lain hendak membuat patah lengan musuh, terpaksa ia lepaskan kedua tangannya dan mencelat mundur. Meski begitu, dia masih merasa sakit terkena sambaran anginnya serangan lawan itu. Setelah itu kue e ceng lihat orang adalah satu imam muda yang mukanya bersih dan tampan, yang usianya 8 atau 19 tahun. Ia pun dengar si imam atau tosu, mengatakannya dengan perlahan, tak kecewa pelajarannya, tidak sia-sia pengajarannya Kang Lam Liu Koai selama 10 tahun. Kau siapa tegur kue e ceng, yang masih berjaga-jaga. Untuk apakah kau mencari aku? Mari kita berlatih pula kata si imam, yang tidak guberis perkataan orang. Ia pun terus menyerang tanpa tunda kata-katanya itu. Kue e ceng menanti tidak bergeming, kapan tangan imam itu sudah hampir sampai pada dadanya, Ia mengagus ke kiri, tangan kirinya menyambar lengan si imam dan tangan kanannya menyambar ke batang leher. Kalau ia berhasil, akan copotlah batang leher si imam itu. Jurus ini oleh cucong dengan lucu dinamakan sembelari tertawa dan berbicara melepaskan rahang. Imam itu kenali serangan berbahaya itu, ia bebaskan diri pula. Setelah belasan jurus, melihat keringan tubuh orang, yang dapat bergerak-gerak dengan pesat sekali, Kue e ceng segera mengerti bahwa imam ini ada terlebih pandai daripadanya. Keinsyafan ini, ditambah sama kekhawatirannya akan munculnya Bue e Tiawhong, membuat hatinya gentar, maka juga, tempo kakinya lawan melayang, kempolan kanannya kena didupak. Syukur kuda-kudanya kuat dan tendangan tak hebat, Ia cuma terhuyung, tidak terluka. Karena ini, ia lantas kurung diri dengan rapat, hingga ia menjadi terdesak. Di saat kewalahan, tiba-tiba ia dengar seruan dari belakangnya, serang bagian bawahannya. Dengan tiba-tiba bangkitlah semangatnya Kue e ceng. Ia kenali suaranya Sam Suhau, gurunya yang ketiga yaitu Honpo Kie. Ia lantas menggeser ke kanan untuk terus menoleh. Untuk kegirangannya, ia tampak ke enam suhunya itu telah hadir semua. Saking memusatkan perhatian pada lawan, ia sampai tidak ketahui munculnya ke enam gurunya itu. Segera, menuruti petunjuknya Pokie, ia mulai menyerang di bawah. Imam itu licah gerakannya, tetapi lemah bagian bawahnya, dan ini terlihat tegas oleh Kang Lam Liu Koai, maka itu Pokie sadarkan muridnya. Karena ini, lantas saja si imam berbalik terdesak, hingga terpaksa ia men mundur. Kue e ceng merangsak maju, sampai ia lihat lawannya terhuyung, tidak tempo lagi, kedua kakinya saling sambar dengan tipunya Lian Hoan Wanyoh Tuiye. Kaki burung wanyoh berantai. Ia sampai tidak menyangka bahwa musuhnya bakal menggunai akal. Awas teriak Pokie dan Sia Weng yang terkejut. Kue e ceng kurang pengalaman, meskipun ia telah diperingatkan, sudah terlambat, kaki kanannya kena dicekal lawan, terus disempar, maka itu tak ampun lagi, tubuhnya melayang, dengan suara keras, tubuhnya itu jatuh celentang, hingga ia merasakan sakit sekali. Saking gesitnya, ia dapat lantas berlompat bangun dengan gerakannya ikan tambra meletik. Ia hendak maju pula tetapi ke enam gurunya sudah mulai kurung si imam muda. Tosu itu tidak bersiap untuk memberikan perlawanan, ia juga tidak menunjukkan tanda hendak menerobos keluar dari kurungan, sebaliknya dengan rangkap kedua tangannya, ia memberi hormat kepada Kang Lam Liyoko Ai. Ia kata, teo cu in chiepeng, atas titah guru ku tiang cun cu kha uto tiang, teo cu datang untuk memujikan suhu semua sehat-sehat lantas ia berlutut untuk mengangguk-angguk. Cucong bernam bersangsi, mereka tidak mengulurkan tangan untuk mengasih bangun, maka itu si imam bangkit senediri untuk terus merogoh ke dalam sakunya guna menarik keluar sesampul surat, yang mana dengan kedua tangannya, ia angsurkan kepada enam manusia aneh itu, tegasnya kepada cucong. Mari kita bicara di dalam, kata kuatin oke, yang dengar suara tindakan kaki mendatangi, hingga ia menduga kepada serdadu peronda bangsa Monglia. Tanpa sangsi, in chiepeng turut masuk. Cho An Kim Hoat menyulut lilin. Tenda itu berperabot buruk. Di situ cucong tinggal berlima, karena si aweng tidur di kemahnya seorang wanita Mongolia. Melihat itu, chiepeng mengerti orang. Hidup bukan main sederhananya ia menjura ketika ia mulai berkata, suhu berlima banyak capek. Guruku sangat bersyukur, dia titahkan teo cuh datang kemari untuk menghanturkan banyak-banyak terima kasih. Hektometer Tin Okeh perdengarkan suara tawar, karena ia pikir, kalau kau datang dengan maksud baik, mengapa kau robohkan anak ceng? Bukankah kau sengaja datang untuk pertunjuki pengaruh sebelum tiba saatnya bertanding? Itu waktu cucong telah membuka sampul dan membaca surat nih. K.H. Ucieki memperingatkan bahwa sepuluh tahun sudah berlalu sejak perpisahan mereka di Kang Lam dan diaturut berduka cita atas meninggalnya Tio Aseng. Ia memberitahu bahwa pada sembilan tahun yang lalu ia telah berhasil mencari turunan Yotiat Sim. Mengetahui ini, Tin Okeh semua terperanjat. Cho An Chin Kau banyak pengikutnya, yang tersebar luas di seluruh negara, tetapi buat cari satu nyonya yang lenyap, benar-benar sulit. Tidak diayana, Chieki begitu cepat menemui nyonya itu serta anaknya. Mereka sendiri menemui Kwe E Cheng secara kebetulan. Surat itu diakhir dengan pemberitahuan bahwa lagi dua tahun, mereka berdua pihak bakal bertebu pula di Chowisian Lauri Kihin, di saat bunga-bunga mekar. Memang ini tulisannya Kha Uto Tiang, kata Cucong akhirnya. Anak turunan Shio itu bernama Yo Kang Tin Okeh bertanya. Benar, Sahut Chiepeng. Dia toh adik seperguruanmu Tin Okeh menegaskan. Dialah kakak seperguruanku, sahup pula toh susiin itu. Walaupun usiaku lebih tua, di waktu memasuki perguruan, kakakku itu mendahului dua tahun. Dingin hatinya Kang Lam Chit Khoai mendengar keterangan itu. Kwe E Cheng kalah oleh En Chiepeng, satu sutue, bagaimana pula ia dapat melayani Yo Kang, Seng Su Heng. Pula heran, Kha U Chieki ketahui jelas tentang mereka, hal mereka dapatkan Kwe E Cheng, hal kematiannya Tio Aseng, dan hal sekarang mereka berdiam di padang gurun ini. Sebaliknya, mereka sendiri tidak tahu suatu apa perihal imam itu. Inilah tanda mereka sudah berada di bawah angin. Apakah barusan kau layani dia untuk mencoba-coba Tin Okeh? Tanya pula, suaranya dingin. Teh Ocu tidak berani, jawab Chiepeng, yang berkhawatir oleh sikap orang. Sekarang kau sampaikanlah kepada gurumu itu, bilang Tin Okeh, walaupun Kang Lam Liu Ko Ai tidak punya guna, perjanjian di Cui Sian Lau tidak bakal digagalkan, jadi dia tidak usah khawatir suatu apapun. Bilang bahwa kami tidak usah membalas dengan surat. Chiepeng likat, hingga ia berdiam saja. Acehaya, apa perlunya kau ambil itu tengkorak manusia Tin Okeh? Tanya pula. Chiepeng berdiam. Tak sangka ia bakal ditanyakan tentang tengkorak itu. Ia diperintah gurunya pergi ke Utara untuk menyampaikan surat, ia dipesan untuk sekalian selidiki Kwe E Cheng, tentang sifatnya dan ilmu silatnya. Kha Ucieki memperhatikan putera sahabatnya, ia bermaksud baik, tetapi muridnya ini menyeleweng sedikit, walaupun ia tidak bermaksud jahat. Setibanya di Mongolia, di tepi sungai Onon, Chiepeng tidak segera menemui Kang Lam Liu Ko Ai, hanya ia mencuri lihat Kwe E Cheng berlatih, malah ia menguntit juga orang Peibong terhadap Tio Aseng hingga ia saksikan semuanya, tetapi ia diperogoki oleh Tin Okeh dan kabur. Coba ia lari tanpa sebat tengkorak, yang ia lihat aneh, tidak nanti ia menerbitkan kecurigaan. Apakah kau ada punya hubungan sama Hek Ahang Siang Set? Tanya Tin Okeh sebab orang diam saja. Atau kau tertawakan Kang Lam Cip Ko Ai yang satu di antaranya terbinasa di bawah cengkeraman Kiu Impe Kut Jiyau. Baharu Chiepeng menjawab, Teochu ambil tengkorak itu untuk dibuat main, tak ada maksud lainnya. Tentang Hek Ahang Siang Set dan Kiu Impe Kut Jiyau, Teochu tidak tahu menahu. Hektometer bersuara Tin Okeh yang terus berdiam. Chiepeng jadi jengah. Teochu memohon diri. Katanya kemudian, Tin Okeh antar orang sampai di muka tenda. Chiepeng memberi hormat lagi sekali. Mendadak orang Shikwa ini berseru, kau pun jumpalitan dan tangan kirinya menyambar ujung baju orang di betulan dada. Saking kaget, Chiepeng geraki kedua tangannya, untuk membebaskan diri. Inilah hebatnya, coba dia diam saja, dia cuma akan jungkir balik. Kali ini ia, membangkitkan amarahnya tetuanya Lioko Ai. Tin Okeh angkat tubuh orang dan membanting maka jatuhlah ia dengan hebat, bebokongnya sakit, sampai sekian lama, baharu ia bisa merayap bangun, untuk dengan terpincang-pincang ngeloyor pergi. Imam Cilik itu tak tahu adat, tepat To'ako ajar adat padanya, kata Po'Kie. Tin Okeh berdiam, selang sesaat ia menghela nafas. Semua saudaranya mengerti kedukaan To'ako ini, mereka turut masgul pula. Ya, apa boleh buat, kata Hie Jin kemudian. Benar, Si Eko, Sia Weng bilang. Kita bertujuh saudara sudah puas berkelana, banyak pengalaman kita, baikpun yang berbahaya, kita belum pernah mengkerat atau mundur. Tin Okeh mengangguk. Sekarang pergilah kau pulang dan tidur, katanya pada Kueh E. Cheng. Besok akan aku ajarkan kau senjata rahasia. Cucong semua gegutan. Hebat senjata rahasia Tok Leng dari kakaknya ini. Senjata itu adalah senjata rahasia istimewa penjaga diri sejak si kakak tak dapat melihat matahari, tak pernah dipakai kecuali di saat genting, pula tak pernah diwariskan kepada lain orang, tapi sekarang hendak si turunkan kepada murid ini. Anak Cheng, lekas menghanturkan terima kasih kepada Toa Suhu, Sia Weng ajari muridnya itu. Kueh E. Cheng mengucap terima kasih sambil berlutut dan mengangguk, habis itu baharu ia mengundurkan diri. Tin Okeh menghela nafas pula perlahan. Ia sangsi apa Kueh E. Cheng dapat wariskan kepandainya itu dengan sempurna. Semenjak itu, semakin rajin guru ini mengajari muridnya. Adalah kehendak mereka agar si murid maju cepat. Mereka khawatir kalah berlomba dengan KH U. Cieki menampak kemajuannya N. Ciepeng itu. Akan tetapi sulit bagi mereka untuk mewujudkan kehendak itu. Sekalipun seorang yang berotak cemerlang ada sulit untuk dibikin maju dalam tempo yang pendek, Apapula Kueh E. Cheng yang bebal itu, yang lambat kesadarannya, malah makin didesak, ia membuatnya semakin banyak kesalahan. Itu pagi Sia Weng ajari Kueh E. Cheng ilmu pedang watli kiam di jurus keempat yang bernama di cabang pohong menyerang lutung putih. Untuk itu perlu orang berlompat tinggi dan jumpalitan. Murid ini mencoba berlompat, selama tujuh atau delapan kali, ia gagal senantiasa, percuma gurunya ajari ia mesti begini mesti begitu. Sia Weng menjadi sangat berduka, hingga ia berlinang air mata, dengan lemparkan pedangnya, ia tinggalkan muridnya. Kueh E. Cheng terperanjat, ia menyusul, ia memanggil-manggil, tapi gurunya berjalan terus. Ia menjadi masgul sekali, hingga ia berdiri menjublak. Ia tahu semua gurunya ingin ia maju, maka itu, ia menjadi sangat menyesal. Ia menjadi gelisah menampak guru-gurunya mulai perlihat rumen tidak puas. Sia masih berdiam tak kala dari belakang, ia dengar teriakannya putri gocin, engko ceng, mari lekas, mari lekas. Kapan ini bocah menoleh, ia tampak putri itu yang duduk di atas seekor kuda, mengasih lihat roma cemas bernareng gembira. Ada apa ia tanya? Mari lekas lihat sahuk putri temucin itu. Banyak burung Raja Wali lagi bertarung. Aku lagi berlatih, kueh E. Cheng beritahu. Putri itu tertawa. Apakah kau tidak dapat melatih dengan baik dan kembali bimarahin gurumu? Dia tanya. Kueh E. Cheng jujur, ia mengangguk. Putri itu masih tertawa. Hebat pertarungan itu ia kata pula mendesak. Mari lekas lihat. Aku tidak mau, sahut kueh E. Cheng. Ia ingat perlakuannya siau weng barusan, ia berduka sekali, ia lenyap kegembiraannya. Akhirnya si putri menjadi tidak sabaran. Aku sendiri sampai tidak melihat, karena aku datang untuk mengajak kau katanya. Kalau tetap kau tidak hendak pergi melihat, selanjutnya kau jangan pedulikan aku lagi. Pergi kau kembali dan melihatnya sendiri, kueh E. Cheng bilang. Bukankah sama kalau sebentar kau menceritakannya kepadaku? Go Chin lompat turun dari kudanya, ia kasih moyong mulutnya. Sudahlah, kau tidak mau pergi, aku juga tidak mau pergi, bilangnya sambil cemberut. Aku todak tahu, Raja Walai yang hitam yang menang atau yang putih. Apakah itu sepasang Raja Wali putih yang besar yang berkelahi kueh E. Cheng tanya. Benar, kawanan si hitam banyak tapi si putih lihai. Sudah enam atau tujuh ekor si hitam yang mampus. Mendengar itu, hati kueh E. Cheng tertarik juga. Mari katanya, dan ia tarik tangan si tuan putri, buat diajak naik bersama ke atas kudanya itu, guna kabur ke kaki lembah di mana terlihat belasan ekor Raja Wali hitam tengah mengurung dan menyerang Raja Wali putih, hingga sayap mereka pada rontok berhamburan. Raja Wali putih lebih besar dan patuknya terlebih kuat, hebat setiap patukan dan cengkeramannya. Demikian seekor musuhnya yang terlambat berkelit, kena disambarnya, lalu bangkainya jatuh di depan Go Chin. Sebentar saja sudah benayak penduduk yang datang melihat pertempuran Raja Wali itu, malah Temu Chin yang mendengar kabar itu juga turut muncul. Ia datang dengan mengajak Ogotai dan Tuli. Sering kueh E. Cheng, Go Chin dan Tuli main-main bersama di lembah itu, hampir setiap hari mereka tampak sepasang burung Raja Wali putih itu, terhadap burung itu mereka mendapat kesan yang baik, maka itu tidak heran kalau sekarang mereka mengharapi kemenangannya si putih hingga mereka berteriak-teriak menganjuri si putih itu. Kata mereka itu saling ganti, hayo putih, patuk padanya. Awas di kiri, ada musuh, lekas berbalik. Bagus, bagus. Kejar padanya. Kejar. Lagi dua ekor Raja Wali hitam jatuh mati, tetapi sepasang Raja Wali putih juga telah mendapat luka, bulunya yang putih ternodai dengan darahnya yang merah. Seekor Raja Wali hitam yang tubuhnya lebih besar daripada yang lainnya, lantas berbunyi berulang-ulang, lalu kira-kira sepuluh kawannya terbang pergi, tinggal lagi tiga, yang masih bertempur dengan seru. Menampak itu, semua penonton bersorak-sorai. Habis. Itu, tiga ekor si hitam lantas kabur, satu si putih mengejar. Habis pertarungan itu, orang banyak hendak bubaran, justru itu, di udara terdengar riuh suara burung tadi, lalu tertampak belasan si hitam terbang kembali, ke jurang, menerjang si putih yang lagi berdiri sambil merapikan bulunya. Bagus berseru temucin, yang menyaksikan siasat perang si hitam. Hebat si putih, dia melawan sebisanya, dia matikan satu musuhnya, tetapi akhirnya ia jatuh karena luka-lukanya. Sudah begitu, kira-kira sepuluh ekor musuhnya itu masih menyerbu terus. Kwe E Cheng bertiga, Tuli dan Go Chin menjadi kaget dan cemas, malah Go Chin lantas menangis. Ayah, lekas panah ia teriaki ayahnya. Temucin sebaliknya berkata kepada Ogotai dan Tuli, si Raja Wali Hitam menang perang, mereka itu menggunai siasat, maka ingatlah kamu. Dua putera itu mengangguk. Habis membunuh si putih, kawanan si hitam terbang ke arah sebelah liang di atas jurang, daya liang itu tertampak munculnya dua kepala anak Raja Wali Putih yang mencoba membuat perlawanan. Ayah, masih kau tidak mau memanah? Tanya Go Chin sambil menangis. Temucin tertawa, segera ia siapkan panahnya, terus ia menarik, lalu anak panahnya nancap di badannya seekor Raja Wali Hitam itu, yang rubuh. Terbinasa dengan segera. Riuh tempik sorak memujikan yang besar itu. Coba kau memanah, kata Temucin seraya. Menyerahkan panahnya kepada Ogotai. Putera itu menurut, ia memanah, ia merubuhkan seekor Raja Wali Hitam itu. Tuli pun mencoba, dan ia juga berhasil merubuhkan seekor. Setelah itu, semua sisa burung Raja Wali Hitam itu terbang kabur. Panglima-panglima Tucin lantas turut memanah, tetapi burung-burung hitam itu sudah terbang tinggi, sulit untuk mengenai mereka. Pun burung itu dapat menyampok anak panah. Siapa yang dapat memanah burung itu, ia akan mendapat hadiah Temucin berseru. J.B. si jago panah berdiri di samping Temucin, ia berniat pertontonkan ilmu panahnya Kwee Seng, ia turunkan panahnya, ia dekati Kwee Cheng untuk menyerahkan panahnya itu. Kau berlutut. Kau panah leharnya burung itu ia menyuruh dengan suara perlahan. Kwee Cheng sambuti panah itu, ia tekuk sebelah kakinya, dengan tangan kiri memegang busur dan tangan kanan mencekal anak panah berikut talinya, ia lantas menarik hingga busur itu, atau tangannya menjadi melengkung. Busur itu beratnya 200 kati, tapi ia dapat menariknya, karena setelah 10 tahun berguru kepada Kang Lam Lio Khoai, tenaganya menjadi besar sekali. Justru itu dua ekor burung Raja Wali hitam terbang berdeng, datangnya dari arah kiri. Tidak tempo lagi, Kwee Cheng menarik tangan kanannya, menarik habis hingga busur itu melengkung sepenuhnya, semabri menarik, ia mengincar. Serdemikian anak panah menyambar, dan seekor Raja Wali rubuh, sia-sia ia mencoba berkelit. Pepatia terpanah batang leharnya. Tapi anak panah itu tembus, terus menyambar perutnya Raja Wali yang kedua, yang jadi rubuh bersama di sampingnya si tukang panah. Menampak itu, orang banyak bersorak dengan pujiannya. Itulah yang dibilang, sekali memanah dua ekor burung. Dan karena ini, sisa burung yang lainnya terbang kabur, tidak lagi berputaran di atas jurang. Serahkan burung itu kepada ayahku Gocin berbisik di kupinya Kwee Cheng. Si anak muda menurut, ia memungut dua bangkai burung itu, ia lari kepada Temucin, di depan siapa ia etkuk sebuah lututnya, kedua tangannya diangkat tinggi, untuk persembahkan burung itu. Seumurnya Temucin paling menyukai panglima yang gagah perkasa dan orang koson, sekarang ia saksikan Kwee Cheng serta sikapnya itu, ia menjadi girang sekali. Harus diketahui, untuk di utara ini, burung Raja Wali ada besar luar biasa, kalau sepasang sayapnya direntangkan, lebar panjangnya sampai setombak lebih, bulu sayapnya pun kuat seumpama besi, kapan ia menyambar ke bawah, ia dapat cekuk seekor kuda kecil atau kambing besar, malah ada kalanya harimau atau macan tutul pun mesti lari dari burung ini. Sekarang bocah ini bisa memanah sekaligus dua ekor, itulah hebat. Temucin suruh pengiringnya ambil burung itu. Anak yang baik, kau hebat ya kata pada si bocah. Inilah guruku yang mengajari, sahut Kwee Cheng yang tidak hendak mensiasiakan JB, gurunya itu. Temucin tertawa pula. Gurunya JB, muridnya juga JB pujinya. Di dalam bahasa Mongol, JB itu berarti ahli panah yang lihai atau dewa panah. Tuli hendak bantu adik angkatnya itu, ia kata kepada ayahnya, ayah tadi bilang, siapa yang berhasil memanah, dia bakal dihadiahkan sesuatu, sekarang saudaraku ini memanah sekaligus dua ekor, ayah hendak menghadiahkan dia apakah? Apapun boleh sahut ayahnya itu, yang terus tanya Kwee Cheng, kau menghendaki apa? Tuli girang sekali. Benarkah barang apapun boleh ia tegaskan ayahnya? Apakah aku dapat mendusai anak-anak ayahnya itu tertawa? Semua orang mengawasi Kwee Cheng, sebab heran mereka atas sikapnya Khan mereka itu. Ingin mereka mengetahui apa yang si bocah bakal minta? Khan yang agung telah perlakukan aku begini baik, ibuku pun telah punyakan segala apa, karena itu tidak usahlah aku diberikan apa-apa lagi, berkata Kwee Cheng dengan jawabannya. Temucin tertawa lebar. Kau anak yang berbakti. Dalam segala hal kau lebih dulu ingat ibumu katanya. Kau sendiri, apakah yang kau kehendaki? Kau sebutkan saja, jangan takut. Kwee Cheng perdengarkan suara perlahan, dengan kedua kakinya ia berlutut di depan kudanya Khan yang besar itu. Ia berkata, aku sendiri tidak menghendaki apa-apa, aku hendak mewakilkan seseorang mohon suatu hal. Apakah itu tanya Temucin? Tuh Saga, cucunya Wong Khan itu busuk dan jahat, ia berkata. Kalau putri Gocin dinikahkan dengannya, di belakang hari mestinya tuan putri menderita, maka itu aku mohon denak ngesangat supaya janganlah tuan putri dijodohkan dengan dia itu sambungnya kemudian. Melengak Temucin mendengar permintaan itu, lalu akhirnya ia tertawa terbahak. Sungguh ucapan kanak-kanak katanya. Mana dapat? Baiklah, hendak aku menghadiahkankah serupa mustika. Ia loloskan golok pendek di pinggangnya, ia sodorkan itu pada si bocah. Semua panglima menjadi kagum dan memuji, agaknya mereka sangat ketarik hati. Golok pendek itu adalah goloknya Khan mereka sendiri, golok mustika yang pernah dipakai membinasakan benayak musuh. Coba tidak Khan itu telah melepas kata, tidak nanti ia serahkan goloknya itu. Kwe E Cheng menhanturkan terima kasih, ia sambuti golok itu, yang sarungnya terbuat dari emas dan gagang golok berukirkan emas berkepala harimau, ditabur sepotong batu kemalah hitam, di mana ada. Terukir pula kata-kata, golok pribadi dari Khan Temucin. Di sebelah itu masih ada ukiran dua baris kata-kata, bunyinya, membunuh musuh dan memusnahkan musuh bagai menyembelih harimau dan kambing. Temucin berkata, musuh-musuh ku tak usahlah aku sendiri yang membunuhnya, kau anak kecil, kaulah yang mewakilkan aku membunuh mereka. Belum lagi Kwe E Cheng sahuti Sikan itu, mendadak Go Chin menangis, terus ia lompat naik atas kudanya yang lansak kasih kabur. Kemucin keras bagaikan berhati besi akan tetapi menyaksikan putrinya yang paling ia sayangi itu begitu bersusah hati, hatinya menjadi lemah, maka juga ia menghela nafas. Terus ia putar kudanya, untuk pulang ke kemahnya. Semua panglima dan pangeran mengikuti dari jauh-jauh. Kwe E Cheng tunggu sampai orang sudah pergi semua, ia hunus golok pendek itu dan melihat sinarnya yang tajam, yang seperti mendatangkan hawa dingin adem. Pada golok itu berpeta tanda darah, yang menyatakan entah berapa banyak korban yang telah dimakan. Habis membuat men itu golok, ia masuki ke dalam sarungnya. Kemudian ia cabut pedangnya sendiri, untuk melatih watli kiam hoat. Ia masih tidak berhasil menyempurnakan jurus di cabang pohon menyerang lutung putih. Kalau ia tidak melompat terlalu rendah, ia tentu tak keburu menggerakan pedangnya. Ia menahan sabar, I mencoba pula, ia malah makin gagal, hingga ia bermandikan keringat. Pengah ia berlatih, ia dengar suara berkelengannya kuda, lalu ia tampak gocin lari. Mendatangi dengan kudanya. Putri itu tiba untuk terus lompat turun dari kudanya, buat terus rebahkan diri di atas rumput, sebelah tangannya dipakai untuk menunjang kepalanya. Ia tidak ganggu Kwee Seng, yang lagi berlatih, hanya ia menonton nih. Hanya ketika ia saksikan kawan itu sangat mengeluarkan tenaga, ia berkata, Sudah, Engkoceng, jangan berlatih terus, mari beristirahat. Kau jangan ganggu aku, aku tidak punya waktu untuk temani kau berbicara, kata Kwee Seng. Gocin berdiam, lalu ia tertawa mengawasi kawannya itu. Ia menanti sekian lama, lalu ia mengeluarkan sapu tangannya, yang kedua ujungnya ia gumpal masing-masing sesudah mana, ia timpuki itu kepada si anak muda. Kau sus telah peluhmu katanya. Kwee Seng bersuara perlahan, agaknya ia terkejut, tetapi ia antap sapu tangan jatuh di sampingnya, ia sendiri terus berlatih. Gocin terus mengawasi, sampai satu kali ia angkat kepalanya, ia dengar suara berisik dari kedua anak burung Raja Wali Putih di atas tebing, menyusul mana segera terdengar suara yang keras tetapi agak hebat dari si Raja Wali Putih besar yang terbang datnak. Dialah burung tadi, yang mengejar kawanan burung hitam itu, yang rupanya baharu kembali. Dia rupanya bermata tajam, ia sudah lantas ketahui kebinasaan pasangannya. Ia lantas terbang berputaran, suaranya sedih. Kwee Seng berhenti berlatih, ia mengawasi burung itu. Engkoceng, lihat bagaimana harus dikasihani. Burung itu, berkata Gocin. Pasti ia sangat berduka, sahut si Engkoceng itu. Lagi sekali burung besar itu perdengarkan suaranya ring, terus ia terbang ke atas seperti memasuki mega. Mau apa ia terbang ke atas tanya Tuan Putri itu. Belum berhenti suaranya Gocin, burung itu sudah terbang turun pula, sangat cepat, tujuannya ke jurang, atau tahu-tahu ia telah serbu batu gunung yang besar, maka di detik lain, ia sudah roboh dengan tidak bernyawa lagi. Dua-dua Kwee Seng dan Gocin terkejut sekali. Mereka menjerit dan sama-sama mencelat. Untuk sejenak itu, keduanya kadit terdiam. Sungguh harus dihormati. Sungguh harus dihormati. Tiba-tiba mereka dengar satu suara nyaring di belakang mereka, hingga mereka menjadi heran, lekas-lekas keduanya berpaling. Mereka melihat satu tosu atau imam, yang berkumis abu-abu tetapi mukanya merah dadu, yang tangannya mencekal hutim atau kebutan pertapa, yang aneh dandannya, sebab ia telah membuat tiga kondi kecil di atas kepalanya, beroman sebagai huruf pin, sedang jubahnya bersih sekali, tidak ada abunya sedikit juga, tidak biasanya untuk orang yang berada di gulun pasir. Dan ia pun berbicara dalam bahasa Tionghoa. Gocin tidak mengerti bahasa itu. Ia pun sudah lantas menoleh pula, memandang ke atas tebing, dan segera ia berkata, bagaimana dengan kedua anak burung itu? Bapak dan ibunya telah mati. Sarang dili yang di atas tebing itu sukar dipanjat orang, kedua burung itu masih kecil, belum bisa terbang, kira bagaimana mereka bisa mencari makan? Bukankah mereka itu bakal mati kelaparan? Bab 12. Imam Berkondi 3. Kwe E. Cheng menjublak sekian lama, baru ia buka suara. Kecuali orang bersayap dan dapat terbang naik ke atas sana, baru anak-anak burung itu dapat ditolongi, katanya. Ia pegang pula pedangnya dan mulai lagi denak melatihannya. Ia masih saja tidak berhasil melatih jurus keempat yang bau diajari gurunya itu. Tiba-tiba terdengar suara dingin di belakangnya, dengan belajar secara demikian, lagi seratus tahun juga tidak bakal berhasil. Kwe E. Cheng berhenti bersilat, ia menoleh. Ia awasi imam Berkondi 3 itu. Ia menjadi tidak senang. Apa katamu? Ia tanya. Si imam tersenyum, ia tidak menyahuti, hanya mendadak ia maju mendekati, lalu Kwe E. Cheng merasai bahunya kaku, lalu dengan satu kelebatan, pedangnya telah pindah tangan kepada si imam itu. Pernah Kwe E. Cheng diajari gurunya yang kedua, Cucong, ilmu deng natangan kosong merampas senjata musuh, akan tetapi ia belum dapat menyakinkan itu dengan sempurnya, belum ia mengin syafi gayanya, maka itu, kagum ia untuk lihainya ini imam, gerakan siapa ia sepertinya tidak melihatnya. Mana bisa ia membela diri atau berklik? Berbareng dengan itu, ia berkhawatir untuk gocin. Maka segera ia melompat ke depan cuan putri itu, ia hunus golok hadiahnya. Temu cin, untuk bersiap melindungi putri ini. Lihat biar tegas bersuara si imam itu, yang tidak pedulikan sipa orang, hanya ia mencelap ke atas, hingga tahu-tahu ia sudah jalankan jurus yang Kwe Ceng tak sanggup pelajari itu, sedang turunnya si imam adalah sangat cepat tetapi tenang. Bocah ini berdiri melengak, mulutnya terbuka lebar. Si imam lempar pedangnya ke tanah, ia tertawa. Burung Raja Wali Putih itu harus dihormati. Turunannya pun tak boleh tak ditolongi. Ia berkata, setelah mana, ia lompat untuk lari ke jurang, untuk mendaki dengan cepat, gerakannya bagai lutung atau kera. Ia berlari dengan kaki, menjemret dan meremit dengan tangan, sebentar kemudian, ia sudah mencapai hingga di atas jurang, di dekat liang yang merupakan sarang burung Raja Wali Putih itu. Hati Kwee Cheng dan Gocin berdenyut keras tak hentinya. Mereka kagum, heran dan berkhawatir untuk keselamatan si imam. Jurang itu tinggi, tebing dan semua batunya licin. Hancur luluhlah kalau orang jatuh dari atasnya. Di atas tebing itu si imam tampak menjadi kecil tubuhnya. Bagaimana tanya Gocin yang memeramkan matanya? Hampir tiba sahut Kwee Cheng. Bagus. Bagus. Gocin kasih turun kedua tangannya, justru ia melihat si imam lompat ke liang, tubuhnya seperti terpelanting jatuh, hingga ia menjerit kaget. Akan tetapi si imam tiba dengan selamat, dan dengan ulur kedua tangannya, ia mulai menangkap dua anak Raja Wali itu, untuk kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Karena mana, di lain saat, ia sudah mulai turun pula. Dia tiba di bawah dengan tak kalah cepatnya sewaktu ia mendaki. Kwee Cheng dan Gocin lari menghampirkan pertapa itu, yang merogoh keluar kedua anak burung itu, untuk mengangsurkan, seraya ia tanya Gocin, bisakah kamu merawat anak-anak burung ini? Bisa, bisa, bisa sahut si putri dengan cepat seraya menyambuti. Hati-hati, jangan sampai tanganmu kena dipatuk memperingati si imam. Burung ini kecil akan tetapi patokannya sakit sekali. Gocin loloskan benang ikatan rambutnya, dengan itu ia ikat kakinya kedua burung itu. Ia girang bukan main. Aku nanti ambilkan daging untuk memelihara padanya. Eh, tunggu dulu kata si imam. Kau mesti berjanji padaku satu hal, baru suka aku serahkan burung ini padamu. Apakah itu si putri tanya? Aku ingin kau tidak beritahu siapa juga yang aku telah mendaki jurang itu dan mengambil anak burung ini, kata si imam. Baik, sahut si nona. Hal itu sebenarnya sulit juga, tapi biarlah aku tidak menyebutkannya. Si imam ini tertawa, ia berkata, kalau nanti sepasang anak burung ini menjadi besar, mereka bakal menjadi sangat kuat dan galak, maka itu di waktu mengasih makannya kau mesti hati-hati. Aku tahu, sahut gocin, yang girangnya bukan main. Ia kata kepada Kuei Seng, Engkoceng, burung ini kita punyakan seorang seekor, akan tetapi sekarang akulah yang bawa dulu, untuk aku memeliharanya. Akur. Kuei Seng mengangguk. Gocin lantas lompat naik ke atas kudanya dan kabur pergi. Kuei Seng bengong mengawas yu tuan putri itu, lalu di lain pihak ia kagumi si imam ini yang demikian lihai, yang pun pandai mainkan jurusnya yang sulit itu. Ia menjadi seperti kehilangan semangatnya. Si imam kondit tiga itu pungut pedangnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, habis itu ia memutar tubuhnya sembari tertawa, untuk berlalu. Tuh, Totiang, jangan pergi dulu Kuei Seng berkata, agaknya ia baru sadar, hingga susah ia membuka mulutnya. Kenapa si imam tanya? Ia tertawa pula. Bocah ini menggaruk-garuk kepalanya, rupanya sulit ia berbicara tapi cuma sejenak, lantas ia jatuhkan diri berlutut di depan si imam dan manggut-manggut, entah sampai berapa puluh kali. Eh, untuk apa kau peikwi terhadapku si imam tanya, tertawa. Mendadak Kuei Seng mengucurkan air mata. Ia lihat si imam demikian sabar dan ramah, ia seperti menghadapi satu sanaknya yang terdekat. Totiang, aku ada sangat bebal, ia kata. Kemudian, aku belajar rajin dan ulet akan tetapi tetap aku tidak dapat belajar dengan sempurna hingga karenanya aku membuat ke-enam guruku menjadi tidak senang. Habis, apakah yang kau kehendaki tanya si imam, tetap tertawa. Seng dan malam aku berlatih, tetap aku gagal, Kuei Seng kata pula. Apakah kau ingin petunjukku imam itu tanya lagi? Benar dan Kuei Seng mendekam pula. Mengangguk-angguk lagi. Aku lihat kau jujur dan bersungguh hati, begini saja, kata si imam. Lagi tiga hari ada bulan pertengahan, nanti selagi rembulan terang-menerang, aku nantikan kau di atas puncak. Tapi kau tidak boleh beritahukan hal ini kepada siapa juga ia menunjuk ke puncak yang ia sebutkan. Kuei Seng menjadi bingung. Aku, aku, tidak dapat mendaki katanya. Si imam sudah lantas berjalan, ia tidak memperdulikannya lagi, ia jalan terus. Kalau begini, sengaja Toti yang hendak menyulitkan aku, pikir Kuei Seng, terang dia tidak ingin mengajari aku, cuma sesaat ia berpikir pula, aku toh bukannya tidak punyakan guru yang pandai? Di depan mataku toh ada enam guru yang bersungguh-sungguh mengajari aku, dasar aku yang tolol. Apa daya sekarang? Meski Toti yang lihai sekali, mana dapat aku mewariskan kapan dayanya itu? Percuma aku belajar dengannya. Bocah ini menjadi tawar hatinya. Tapi matanya masih mengawasi kepundak. Lalu ia ingat pula pelajarannya, maka terus ia berlatih lagi. Ia baru pulang sesudah matahari turun dari gunung dan ia rasai perutnya lapar. Tiga hari telah lewat. Hari itu Honpok ya ajarkan muridnya ilmu cambuk Kim Leong Pian. Senjata lemas itu beda daripada golok atau lainnya senjata tajam, kalau tenaga latihannya kurang orang tak akan terlukai karenanya, sebaliknya, dia sendiri yang bisa bercelaka. Demikian sudah terjadi, satu kali Kwe E Cheng salah menggeraki tangannya dan cambuknya mengenai kepalanya sendiri. Pokie menjadi mendongkol, ia sentil kupingnya si murid itu, yang kepalanya telah menjelut. Kwe E Cheng tutup mulut, ia belajar terus. Melihat orang bersungguh hati, lenyap perasa dongkolnya Pokie. Ia membiarkan saja walaupun si murid lagi-lagi membuat beberapa kesalahan. Pokie mengajari lima jurus, setelah pesan si murid belajar terus dengan sungguh-sungguh, ia meninggalkan pergi dengan menunggang kudanya. Benar-benar sukar ilmu cambuk itu, Kwe E Cheng menjadi korban, hingga ia menjadi babak belur. Kepalanya dan jidatnya menjut, lengan dan kakinya matang biru. Saban salah menarik, ujung cambuk mengenai diri sendiri. Maka itu akhirnya, dengan merasa sakit dan letih, ia rebahkan diri di rumput dan kepulasan. Ia mendusin sesudah rembulan muncul. Ia merasakan sakit pada tubuhnya, tapi ia memandang ke atas bukit. Ia ingat janjinya si imam. Dia bisa mendaki, mustahil aku tidak. Akhirnya ia kata dengan penasaran. Dan ia lari ke kaki jurang, untuk mulai mendaki. Ia jamret setiap oyot rotan, ia naik seperti merayap. Ia bisa naik setinggi enam atau tujuh belas tombak, lalu ia berdiam. Jalan naik lebih jauh batu melulu, seperti tembok yang licin. Mesti dapat ia keraskan hatinya. Dan ia mencoba. Ia cari lubang atau selah batu, untuk dipegang, untuk ia menindak. Satu kali ia terpeleset, hampir cekalannya terlepas, hampir ia terjatuh. Kapan ia memandang ke bawah, ia merasa ngeribukan main. Sekarang, naik tak dapat, turun pun sukar. Kwe E. Ceng menghela nafas bahna sukarnya. Tiba-tiba ia ingat perkataan gurunya yang keempat, di kolong langit ini tidak ada urusan yang sukar, asal hati orang kuat. Maka ia kertak gigi. Ia sekarang dapat akal, ialah ia pakai golok pendeknya, untuk mencokl batu, guna menancap itu untuk dipakai sebagai alat pegangan, buat dijadikan tempat injakan ia merayap, tetapi ia dapat maju setindak dengan setindak, sangat ayal. Ia telah mesti menggunai tenaga terlalu besar, baru manjat dua tombak, kepalanya sudah pusing, kakinya tangannya lemas. Maka ia diam mendekam, ia bernafas denak memperlahan-lahan. Setau berapa banyak liang lagi harus dibikin untuk dapat naik ke atas. Kwe E. Ceng tidak memperdulikannya. Setelah cukup beristirahat, ia mulai pula mencongkel batu. Baru ia mulai, atau mendadak ia dengar suara orang tertawa di atasnya. Ia heran, ia pun tidak berani dongak, untuk melihatnya. Untuk herannya, tiba-tiba ada sehelai dadung meroyot turun, ujungnya berdiam tepat di depannya. Ikat pinggangmu, nanti aku tarik kau naik begitu. Suara terdengar. Ia kenali suaranya si Imam Kondetiga. Tiba-tiba ia menjadi girang sekali, hingga semangatnya terbangun pula. Tanpa banyak pikir, ia simpan goloknya, sambil sebelah tangan terus pegangi liang batu, dengan tangan kanannya ia libat pinggangnya, mengikat keras. Apakah kau telah selesai mengikat? Tanya si Imam dari atas. Sudah sahut si bocah. Sudah atau belum tanya lagi suara di atas. Rupanya ia tidak dengar jawabannya si bocah. Tiba-tiba ia tertawa, lalu menambahkan, Ah, aku lupa. Suaramu tidak cukup keras, tak sampai ke atas sini. Kalau kau sudah mengikat rapi, kau tariklah dadung ini, tarik tiga kali. Kwe E. Ceng menurut, ia membetot tiga kali. Habis itu mendadakan ikatan pada pinggangnya menjadi keras, segera tubuhnya terangkat, hingga terlepaslah pegangannya pada batu dan injakan kakinya juga. Ia terkejut juga, tetapi sebab tahu ia lagi diangkat naik, ia tidak terlalu berkhawatir. Hanya untuk herannya, baru ia terangkat naik, tiba-tiba ia sudah sampai di atas, berdiri tepat di depannya si imam. Bukan menia girang dan bersyukur, tak tempo lagi ia tekuk lututnya, untuk peikwi, guna menghanturkan terima kasihnya, akan tetapi si imam cekal tangannya, untuk ditarik, sambil tertawa, imam itu berkata, kemarin kau telah peikwi padaku seratus kali, sudah cukup, sudah cukup. Bagus, anak bagus, kau ada punya semangat. Puncak gunung itu boleh dibilang datar, di situ ada sebuah batu besar yang rata, yang penuh dengan salju. Duduklah di sana, kata si imam. Biar teocuner diri saja menemani suhu, Kue E. Cheng bilang. Kau bukannya orang kaumku, aku bukannya gurmu, kata si imam. Kau juga bukan muridku. Kau duduklah. Dengan hati bingung, Kue E. Cheng berduduk. Ke enam gurumu itu semua orang-orang rimba. Persilatan kenamaan, kata si imam, walaupun kita tidak kenal satu sama lain akan, tetapi kita saling menghormati. Untuk kau, asal kau dapat pelajar raken kepandayan satu saja dari enam gurumu itu, kau sudah bisa tonjolkan diri di muka umum. Kau bukannya tidak rajin belajar, kenapa selama sepuluh tahun ini kemajuanmu tidak banyak? Tahukah kau sebabnya? Itulah karena dasarku yang debal, biar suhu semua bersungguh-sungguh mengajarainya, aku tidak bisa peroleh kemajuan, Kue E. Cheng menjawab. Itulah tidak benar seluruhnya jawab si imam dengan tertawa. Inilah dia yang dibilang, yang mengajar tak jelas caranya dan yang belajar tak menginsyafi jalannya. Kalau begitu, aku mohon su, su, ehto tiang, sudi mengajarinya, Kue E. Cheng memohon. Bicaranya tentang umumnya ilmu silat, sebenarnya sudah jarang orang rimba persilatan yang sepandai kau, menerangkan si imam pula, kau baru belajar silat, lantas kau dijatuhkan si imam muda, inipun satu pukulan untukmu, kau lantas merasa pelajaranmu tak ada faedahnya. Hahaha, kau ternyata keliru. Kue E. Cheng heran. Kenapa imam ini ketahui urusan kekelahannya itu? Imam itu memang daripada kau, ia sebenarnya telah menggunai akal, berkata si imam, coba kamu bertempur secara biasa, belum tentu ia dapat menangkan kau. Di samping itu kepandayan ke enam gurumu tak ada di bawahan aku, dari itu tidak dapat aku ajarkan kau ilmu silat. Kue E. Cheng heran berbareng putus asa. Ketujuh gurumu telah bertarus sama orang. Kembali si imam berkata, kalau aku ajarkan kau ilmu silat dan kemudian gurumu mendapat tahu, mereka pasti menjadi tidak senang. Mereka adalah orang-orang terhormat, dalam hal pertaruhan, mana mereka mau berlaku curang? Pertaruhan apakah itu toti yang tanya Kue E. Cheng? Rupanya gurumu belum memberi keterangan. Padamu, karena itu, sekarang baiklah kau tidak usah menanyakan. Nanti dua tahun lagi, mereka akan memberitahukannya padamu. Sekarang begini saja. Kesungguhan hatimu rupanya membuatnya kita berjodoh. Akan aku ajarkan kau ilmu mengendalikan nafas, duduk, jalan dan tidur. Kue E. Cheng heran bukan main. Ilmu bernafas, duduk, jalan dan tidur pikirnya. Begitu aku terlahir, aku hampir bisa semua itu sendirinya. Perlu apa kau mengajarinya pula? Ia tapinya tutup mulut. Kau singkirkan salju di atas batu itu, kata si imam. Kau tidur di situ, lanjutnya kemudian. Kue E. Cheng menjadi semakin heran, tetapi ia menurut, denapkan kedua tangannya, ia singkirkan salju itu, habis itu ia terus rebahkan dirinya di atasnya. Si imam mengawasi. Untuk tidur caramu ini, buat apa akukah mengajarinya katanya. Aku ada punya empat perkataan, kau ingat baik-baik. Inilah dia, Su Teng Cek Cheng Bong, T E. Hie Cek Kye Oen, Sim Su Cek Chin Hoat, Yang Seng Cek Im Siao. Kue E. Cheng menurut, ia ingat itu dan mengulanginya sampai beberapa kali. Ia ingati terus, tetapi ia tak tahu apa artinya yang sebenarnya. Ia melainkan tahu itu berarti, pikiran tenang, perasaan terlupa, tubuh kosong, hawa berjalan, hati mati, semangat hidup, yang bangun, imhapus. Imam itu berkata pula, menerangkan, sebelumnya tidur, orang mesti kosongkan otaknya, jangan pikir suatu apa juga, barulah naik pembaringan dan rebah miring, napas kasih jalan perlahan-lahan, semangat, jangan gonjang, jangan ngawur. Nah, begini, kau mesti bernafas. Lantas si imam mengajari caranya napas disedot masuk dan keluar sambil bersemadi. Sekarang duduklah dan mulai katanya pula. Kwe E Cheng menurut ia mencoba. Mulanya, pikirannya goncang, ada saja yang ia ingat, tetapi ia lawan itu, ia coba lupai segala apa. Lama-lama ia menjadi tenang juga. Hanya, selang satu jam, ia rasai kaki dan tangannya kaku dan kesemutan. Si imam bersilah di depan orang, buka matanya. Sekarang kau rebahlah, katanya. Kwe E Cheng menurut pula. Ia rebah hingga ia tidur kepulasan tanpa merasa, tempo akhirnya ia sadar, Fajar sudah menyingsing. Sekarang kau pulang, sebentar malam datang pula, kata si imam, dan ia kerek turun tubuh bocah itu. Kwe E Cheng menurut, maka seterusnya setiap malam ia datang pada si imam, yang kerek ia naik, untuk ia belajar napas, duduk, tidur dan jalan. Lekas ia merasakan suatu keanehan. Si imam tidak ajari ia ilmu lainnya, toh kapan di waktu siang ia berlatih silat, ia rasai tubuhnya jadi ringan sekali dan gesit. Selang setengah tahun, ia lantas dapat lakukan apa-apa yang tadinya ia tidak sanggup lakukan. Kang Lam Liu Koai lihat itu kemajuan, mereka girang sekali. Mereka menyangka kemajuan muridnya ini berkat kerajinan dan keuletannya. Lain keanehan yang nyata, Kwe E Cheng rasa ia dapat mendaki jurang lebih tinggi dan lebih gampang, baru di bagian yang licin, si imam kerek padanya. Satu tahun telah berlalu dengan cepat, maka lagi beberapa bulan akan tibalah saat pibu. Kang Lam Liu Koai merasa gembira. Mereka percaya muridnya bakal menang. Mereka juga girang akan lekas kembali ke Kang Lam. Maka itu, setiap hari mereka omongkan hal pibu dan bakal pulang itu. Pada suatu pagi, Hie Jin kata pada muridnya, Anak Cheng, selama ini kau belajar mainkan senjata saja, mungkin kau kurang leluasa dengan tangan kosongmu, dari itu mari kau coba-coba. Kwe E Cheng mengangguk. Ia lantas turut pergi ke tempat berlatih. Hie Jin sedang hendak mulai berlatih sama muridnya itu. Tempo kelihatan debu mengepul jauh di sebelah depan dan terdengar berisik suara kuda dan orang. Itulah segerombolan kuda, yang lari larat, dan si penggembala, orang-orang Mongol, repot mengendalikan. Baru semua kuda dapat dibikin tenang dan berkumpul, mendadak dari arah barat datang seekor kuda kecil merah marong, kuda itu menyerbu ke rombongan kuda banyak itu, menggigit dan menyentil, hingga kuda ini menjadi kacau pula. Setelah itu, kuda itu lari pula ke utara dan lenyap. Tapi dia tidak pergi lama, kembali terlihat ia mendatangi, kembali ia mengacau rombongan kuda tadi. Kawanan penggembala itu menjadi dongkol, tapi mereka tidak bisa suatu apa. Mereka hendak tangkap kuda merah itu, tetapi tak dapat karena kuda itu lari kabur, lalu berdiri diam di tempat jauh seraya perdengarkan meringkiknya berulang-ulang, rupanya ia puas sudah mengacau itu. Lioko Ai dan Kuei Echeng heran. Mereka pun kagumi kuda merah itu. Malah Honpok Yai segera hampirkan rombongan penggembala itu, akan tanya kuda itu kepunyaan siapa. Ia penggemar kuda, kudanya sendiri jempolan, tetapi masih kalah jauh dengan kuda merah itu. Setau dari mana keluarganya kuda kecil ini, sahut seorang penggembala. Baharu beberapa hari yang lalu kami lihat dia, kami mencoba menangkap padanya tetapi gagal, dia menjadi penasaran terhadap kami, loh terus-terusan ia mengacau. Dia ada sangat cerdik dan gesit. Itulah bukannya kuda, kata satu penggembala. Habis apakah itu tanya Poki Yee? Inalah kuda turunan naga dari langit, dia tidak dapat diganggu. Jawab penggembala itu kemudian, seorang penggembala lain tertawa. Siapa bilang naga bisa menjedai kuda katanya? Ngaco belu. Kau tahu apa, anak kecil? Sudah puluhan tahun aku menggembala kuda, tidak pernah aku lihat kuda semacam ini. Ia belum tutup mulutnya, kapan kuda merah itu sudah datang menyerbu pula. Han Poki Yee segera bertindak. Ia memang seorang ahli kuda, tahu ia sifat atau kebiasaannya hewan itu. Orang Mongol sendiri kagum padanya. Begitulah ia lari ke tempat di mana kuda itu bakal mundur. Tepat dugaannya. Kuda itu lari ke arahnya. Ia keit, ia seperti berada di bawahnya perut hewan itu tapi ia tak kasih dirinya dilompati, sebaliknya ialah yang lompat ke bebokong kuda itu. Ia keit tapi ia dapat melompat tinggi. Segera ia berada di atas punggung kuda. Ia sudah pandai, ia percaya bakal berhasil, siapa tahu, belum ia sempat mendudukinya, kuda itu sudah lewati dia, hingga ia jatuh ke tanah, cuma tak sampai terguling, ia jatuh sambil berdiri. Ia menjadi dongkol lantas ia lari mengejar. Hebat larinya kuda itu, dia tak tercandak, hanya di saat ia lari lewat, tiba-tiba dari smapping ada satu orang yang lompat menyambar kepadanya, memegang surinya. Dia kaget, dia lompat dan lari, karena mana, dia kena bawa orang yang menyambarnya itu, sebab orang itu tidak mau melepas cekalannya. Semua pengembala menjadi terkejut, mereka berteriak Kang Lam Liu Ko Ai pun terkejut, karena itulah Kwe E Cheng yang menyambar kuda itu. Di samping itu mereka heran kapannya bocah ini pelajarkan sifatnya hewan, dan kapannya ia mempelajari keng sinsut, ilmu enteng tubuh. Selama satu tahun ini, pesat majunya anak Cheng, kata Xiaoweng. Mungkinkah ia dipayungi ayahnya Amar Hum? Mungkinkah Ngol Ko? Nona ini tidak tahu, kepandaian Kwe E Cheng itu adalah hasilnya ajaran si Imam Konde 3, karena ketekunan Kwe E Cheng sendiri yang bebal tapi rajin dan ulet. Setiap malam ia naik turun jurang, tanpa ia merasa, ia tengah menyakinkan ilmu ringan tubuh yang sangat lihai, yaitu Kim Gan Kang atau ilmu burung melilis semas, dia cuma tahu si Imam Konde 3 itu sangat baik hati suka memberi pengajaran kepadanya hingga ia dapat bersemadi. Selagi Lio Ko Ai bicarakan hal murid ini, tahu tahu si murid sudah kembali bersama Konda Merah itu, yang terus angkat kedua kaki depannya, untuk berdiri, kemudian ia menyentil dengan kedua kaki belakangnya. Kwe E Cheng tidak kerubuh karenanya, ia memegangi dengan keras, kedua kakinya menjepit. Pokiep pun segera ajar dia bagaimana harus membuat jinak kuda. Masih saja kuda itu berjungkrakan, dai seperti ingin menjungkirkan penunggangnya. Si penggembala, yang percaya kuda itu adalah turunan naga, sudah lantas berlutut dan memuji supaya janganlah Tuhan bergusar karena kudanya itu dipermainkan. Xiao Wang pun lantas berteriak, anak Cheng, lekas turun. Kasih Sam Suhu gantikan kau. Jangan teriak Pokie, yang menjegah. Kalau digantikan, dia bakal gagal ia tahu, kalau seorang dapat menakluki kuda binal, kuda itu bakal tunduk untuk selama-lamanya kepada penakluk itu. Kuda itu masih berjingkrakan, rupanya ingin dia membuat penunggangnya jungkir balik, tetapi Kue E. Cheng terus memegangi rat-rat, malah kemudian, bocah ini memeluk ke leher, tenaganya dikerahkan, makin lama makin keras pelukan itu. Di akhirnya, kuda itu sukar bernapas, lalu ia berhenti meronta-ronta, dia berdiri diam. Bagus! Bagus seru Pokie. Dia berhasil. Kue E. Cheng khawatir kuda itu bakal lari atau kabur, ia tidak mau lantas turun. Cukup sudah Pokie bilang pada muridnya. Kau turun. Dia sudah tunduk kepadamu, walaupun kau usir, dia tidak nanti lari. Mendengar itu barulah Kue E. Cheng lompat turun. Kuda itu benar tidak lari, sebaliknya, dia jelati belakang telapakan tangan si bocah, dia jadi jinak sekali. Menampak itu, dari kaget dan heran, orang menjadi tertawa. Satu penggembala dekat ti kuda itu, ia dipersenjentilan hingga ia terjungkal. Kue E. Cheng lantas tuntun kuda itu ke sisi install, untuk gosoki keringatnya, untuk membersihkan badannya. Liu Koai tidak suruh muridnya itu berlatih lebih jauh, dengan masing-masing mereka merasa heran, mereka masuk ke kemah mereka. Tengah hari, habis bersantap, Kue E. Cheng pergi ke kemah gurunya. Anak Cheng, ingin aku lihat seberapa jauh kau punya ilmu, Khe San Chiang, berkata Cho An Kim Hoat pada muridnya itu. Di sini Seng murid tegaskan. Ya, di mana saja orang bisa menghadapi musuh, maka orang mesti siap akan bertempur di kamar yang kecil, kata-kata itu disusul sama ancaman tangan kiri dan tinjuan kepalan kanan. Kue E. Cheng menakis dan berkelit, malah terus sampai tiga kali, setelah diserang untuk keempat kalinya, ia membalas. Kim Hoat menyerang dengan hebat, malah ia terus gunai jurusnya masuk ke dalam guna harimau. Ia mengarah ke dada. Ini bukan jurus latihan, tapi serangan benar-benar yang berbahaya. Kue E. Cheng mundur, hingga bebokongnya nempel sama tenda. Ia kaget seiklai. Tentu saja, hendak ia membela diri. Ia putar tangan kirinya, guna menyingkirkan dua tangan gurunya itu. Akan tetapi hebat serangan si guru, cuma tempo ia mengkenai dada muridnya, ia rasai dada muridnya itu lembek seperti kapuk, lalu tangannya kena dihalau. Untuk sejenak We E. Cheng tercengang, tapi segera ia berlutut di depan gurunya itu, teocu salah, silakan liok suhu menghukum, ia menyerah. Ia takut sekali, tak tahu ia bersalah apa maka gurunya serang ia secara demikian telengas. Pin oke semua berbangkit, semua mereka menunjuk rumen bengis. Secara diam-diam kau turut orang lain belajar silat, kenapa kau tidak beritahu itu pada kita tehor cucong. Coba tidak liok suhu mencoba padamu, kau tentu tetap hendak menyembunyikannya, bukan. Cuma guru JB mengajarkan teocu main panah dan tombak, Kwe E. Cheng menjawab. Ia omong dengan sebenarnya. Si imam konditiga tidak ajarkan ia ilmu silat, cuma ilmu semadi, sedang ilmu enteng tubuh, ia diajarkan di luar tahunya. Masih kau berdusa cucong bentak pula. Kwe E. Cheng menangis, air matanya mengucur keluar. Suhu semua memperlakukan teocu sebagai anak, mana berawai teocu berdusta sahutnya. Habis dari mana kau dapat kepandayanmu tenaga dalam cucong masih bertanya. Apakah kau hendak andalak ngurumu yang lihai itu, maka kau jadi tidak pandang lagi kami berenam. Hektometer. Tenaga dalam kwe E. Cheng melengat. Sedikit pun teocu tidak mengerti itu. Fui seru cucong sambil ia ulurkan tangannya ke jalan darah yan ki hiat di bawahan tulang iga. Siapa terkena itu, ia mesti tingsan. Kwe E. Cheng tidak berkelit atau menangis, ketika totokannya cucong mengenai, dagingnya bergerak sendirinya, membikin totokan itu kena dikemsampingkan. Si bocah cuma merasakan sakit, ia tak kurang suatu apa. Cucong tidak menggunai tenaganya sepenuhnya, tapi ia terkejut dan heran. Nah, apakah ini bukannya tenaga dalam serunya? Kwe E. Cheng terkejut. Adakah ini hasil latihannya toti yang ia tanya pada dirinya sendiri? Lalu ia mengasih keterangan, selama dua tahun ini, ada orang yang setiap malam mengajari teocu bagaimana harus menyedot nafas, duduk bersilah dan tidur, teocu anggap ajaran itu menarik hati, teocu ikuti ia belajar terus. Sama sekali ia tidak ajarakan ilmu silat pada teocu. Cuma ia pesan supaya teocu jangan memberitahukan hal itu pada siapapun. Teocu anggap hal ini bukan perbuatan busuk, teocu juga tidak. Mensiasiakan pelajaranku, dari itu teocu tidak memberitahukan kepada suhu semua, ia lantas mengangguk-angguk dan menambahkan, teocu tahu teocu bersalah, lain kali teocu tidak berani pergi bermain pula. Enam guru itu saling pandang. Terang murid ini tidak berdusta. Apakah kau tidak tahu, pelajaranmu itu bukan tenaga dalam? Tanya si Yaweng yang menegaskan. Tenaga dalam itu adalah Iwakang, Laikang. Benar-benar teocu tidak tahu kalau itu adalah pelajaran tenaga dalam, Kue Echeng menyahuti. Dia suruh teocu duduk, untuk menarik dan mengeluarkan napas dengan perlahan-lahan, selama itu, tidak boleh teocu pikirkan apa juga. Mulanya sulit, tetapi kemudian teocu merasakan hawa panas keluar masuk, dan ini menarik hati. Liu Koai heran berbareng girang di dalam hati. Tidak mereka sangka, muridnya ini telah dapatkan Iwakang sedemikian rupa. Kue Echeng jujur, hatinya bersih, dari itu, ia dapat menyakinkan Iwakang lebih cepat dari siapa juga. Siapa yang ajarkan kau ilmu itu cucong tanya. Di mana dia mengajarkannya? Dia tidak mau beritahu si dan nama atau gelarannya pada teocu, dia juga larang teocu memanggil suhu padanya, Kue Echeng jawab. Malah dia suruh teocu bersumpah untuk tidak menjelaskan romen tubuh dan wajahnya. Liu Koai semakin heran, mereka menjadi curiga. Mulanya mereka menyangka Kue Echeng cuma bertemu orang pandai, tapi kalau begini, mesti ada sebab lainnya lagi. Sebab apakah itu? Nah, pergilah kau kata cucong kemudian. Selanjutnya teocu tidak berani pergi bermain main. Pula dengan dia itu, kata Kue Echeng. Tidak apa-apa, kau boleh pergi memain seperti biasa, kata cucong. Kami tidak persalahkan padamu, asal kau tidak beritahukan dia bahwa kami telah ketahui urusan ini. Baik, suhu, kata Kue Echeng, yang terus undurkan diri. Iyagirang gurunya tidak marah. Setibanya dikemah, di sana Gocin sudah menantikan dia, di sampingnya ada dua ekor Raja Wali putih. Kedua burung itu telah membesar denak mencepat, berdiri di tanah, keduanya melebihkan tingginya tuan putri itu. Lekas, telah setengah harian aku menunggui kau kata putri itu. Seekor Raja Wali angkat kakinya dan pentang sayapnya, terus ia terbang mencablok di pundaknya. Kue Echeng. Dengan berpegangan tangan, dua kawan ini lari ke tegalan, untuk bermain dengan burung mereka. Di dalam kemah, Liu Koai berbicara. Dia ajarkan ilmu kepada anak Cheng, dia tentu tidak bermaksud buruk, Xiao Weng mengutarakan pikirannya. Hanya kenapa dia tidak menghendaki kita mendapat tahu, tanya Kim Hoat. Kenapa pada anak Cheng juga ia tidak menjelaskan hal iwekang itu? Mungkin dia adalah kenalan kita, Cucong bilang. Kenalan ulangi Xiao Weng, kalau dia bukan. Sahabat, tentulah ia itu musuh. Kim Hoat berpikir. Di antara kenalan kita, rasanya tak ada yang berkepandayan seperti dia, katanya. Kalau dia musuh, nah untuk apakah ia mengajari anak Cheng Xiao Weng? Tanya pula. Siapa tahu kalau dia tidak tengah mengatur daya upaya busuk, kata Tin Okeh dingin. Semua saudara itu terkejut. Kalau begitu, baiklah sebentar malam aku dan Liok T.E. pergi ikuti anak Cheng untuk lihat orang itu, kata Cucong kemudian. Tin Okeh berlima mengangguk. Malam itu Cucong dan Kim Hoat menanti di luar kemah ibunya Kwe E.Ceng. Ibu, aku hendak pergi begitu terdengar suaranya Seng Burit, lalu ia lari keluar, cepat larinya. Kedua guru itu segera menguntit dari kejauhan. Syukur di tanah datar itu tak ada sesuatu rintangan, maka itu, mereka dapat terus memasang mata. Mereka sendiri tidak khawatir nanti terlihat si murid, yang larinya benar pesat sekali. Sampai di lembah, masih si murid lari terus. Ketika itu, dengan ilmunya maju pesat, Kwe E.Ceng dapat mendaki jurang tanpa bantuan lagi tentu saja, Cucong dan Kim Hoat heran bukan main. Mereka menantikan, sampai Tin Oke berempat datang menyusul. Mereka ini berbekal senjata, khawatir nanti ketemu musuh lihai. Cucong ceritakan halnya Kwe E.Ceng naik ke atas jurang. Siaweng dongak, ia lihat mega hitam, ia gegetun. Mari kita sembunyi di sini, tunggu sampai mereka. Turun, Tin Oke mengatur. Mereka lantas ambil tempatnya masing-masing. Siaweng berpikir keras. Suasana malam ini mengingati ia malam itu. Tempo mereka mengepung Hek Hang Siang Set dengan kesudahannya Tio Aseng menutup metu untuk selamanya. Ia menjadi sangat berduka. Seng waktu lewat detik demi detik, di atas jurang tidak terdengar gerak apa juga. Tanpa terasa, Seng Fajar telah menyingsing, Seng Matahari sudah keluar, puncak jurang tetap sunyi-sunyi, malah Kwe E.Ceng tak tampak turun. Tak tampak juga orang yang dikatan gurunya itu. Lagi satu jam mereka menanti dengan sia-sia, akhirnya Cucong mengusulkan naik ke atas guna. Melihat. Bisakah kita naik Kim Hoat? Tanya. Belum tentu, kita coba saja, sahut kakak yang kedua itu. Cucong terus lari pulang ke kemah untuk ambil dadung, dua buah kampak serta beberapa puluh potong paku besar. Tempo mereka mulai menanjak, mereka gunai paku itu, mereka saling menarik. Setelah bermandikan keringat, keduanya tiba juga di atas. Segera juga mereka berserua karena kagetnya. Di samping batu besar ada teratur sembilan buah tengkorak putih, di bawah lima, di tengah tiga di atas satu, tepat dengan pengaturannya Hek Ahang Siang Set dahulu hari. Semua tengkorak itu pun ada lubangnya, bekas totokan jari tangan, seperti terkorak pisau tajam. Di pinggiran lubang itu ada tanda hitam, yang mana dikhawatirkan ada sisa racun. Keduanya kebat kebit hatinya. Yang aneh, di situ tak ada orang, entah kemana perginya Kwee Cheng serta orang yang dikatakan gurunya itu. Maka lekas-lekas mereka turun pula, hati mereka tegang dan cemas. Pokiai semua heran, mereka lantas tanya ada apa dan kenapa dengan kedua saudara itu. Kwee Tiao Hang Sahut Cucong, masih tegang hatinya. Empat saudara itu terperanjat. Anak Cheng tanya siya weng. Entahlah, Sahut Kim Hoat. Mungkin mereka turun dari sebelah, ia lalu menjelaskan apa yang mereka lihat di atas sana. Belasan tahun capek lelah kita, siapa tahu, kita memelihara harimau untuk meninggalkan bahaya untuk di kemudian hari, kata Tino Kemas Gul. Anak Cheng jujur dan polos, dia bukannya satu manusia yang tak berbudi, kata siya weng, sangsi. Habis kenapa ia ikuti si siluman itu selama dua tahun dan ia menutup mulut terus tanya Tino Kee. Apakah to aku mau artikan si perempuan siluman buta itu hendak pinjam tangan anak Cheng untuk celakai kita tanya Pokie. Mestinya begitu, Sahut Cucong, yang akur sama kakaknya. Taruh kata anak Cheng mengandung maksud tidak baik, tidak nanti dia dapat berpura rupa sedemikian rupa, siya weng tetap bersangsi. Mungkin siluman perempuan itu anggap waktunya belum tiba dan dia belum menjelaskan sesuatu. Itu kenapa anak Cheng, Kim Hoat pun mengutarakan dugaannya. Tubuhnya anak Cheng sudah cukup enteng, iwakangnya sudah punya dasar, tetapi ilmu silatnya masih kalah jauh denaknya kita, kenapa si perempuan siluman itu tidak ajarkan dia ilmu silat tanya Pokie. Ia pun heran. Perempuan siluman itu hendak pakai tangannya si Cheng, mana dia begitu baik hati hendak menurunkan kepandainya kata Tino Kee. Bukankah suaminya? Terbinasa di tangannya si Cheng? Semua orang berdiam, mereka menggigil senedirinya. Hebat ancaman bahaya yang mereka khawatirkan itu. Tino Kee menghajar tanah dengan tongkatnya. Sekarang mari kita pulang ia mengajak. Kita. Berpura-pura tidak tahu, kita tunggu si Cheng datang pada kita, lalu tiba-tiba kita hajar dia hingga bercacat. Biarpun ia lihai, mustahil kita berenam kalah padanya. Xiao Weng kaget, anak Cheng hendak dibikin bercacat serunya. Habis bagaimana dengan janji Pibu? Lebih pentingnya Wakita atau Pibu itu tanya Tino Kee. Sin Ona berdiam begitu pun yang lainnya. Tidak bisa seru Hiye Jin kemudian. Tidak bisa apa? Tanya Pokie. Dia tak dapat dibikin bercacat. Jawab Hiye Jin. Tidak dapat Pokie tegaskan pula. Hiye Jin mengangguk. Aku setuju sama si Eko, bilang si Aweng. Lebih dulu kita mesti mencari kepastian, baru kita pikir pula. Tapi urusan ada sangat penting. Cucong peringati, kalau kita salah tindak karena kita merasa. Kasihan terhadapnya, tak dapat diduga bagaimana hebatnya bencana yang bakalan terjadi. Bagaimana kalau tindakan kita bocor? Memang inilah berbahaya, kata Kim Hoat. Sam Tue, bagaimana kau tanyatin oke? Pokie bersangsi, akan tetapi kapan ia saksikan air mati adiknya, ia lantas tetapkan hatinya. Aku di pihak si Etoe, jawabnya. Dari enam bersaudara itu, tiga setuju kue Echeng dibikin cacat dan tiga tidak. Maka akhirnya, Cucong menghela nafas. Coba ngote ada di sini, kita pasti akan memperoleh putusan, salah satu pihak tentulah lebih satu suara. Mendengar disebut-sebutnya aseng, berhenti mengucur air mati sioweng. Ia kata, sakit hati ngoko mana dapat tidak dibalaskan. To'ako, kami dengar titahmu. Baiklah kata To'ako itu. Mari kita pulang dulu. Di dalam kemah mereka, mereka masih tetap ragu-ragu, hati mereka tidak tenang. Maka Tin Oke bilang, kalau benar, ia datang, J.P.S. sama Liok Tue, kamu halangi mereka, nanti aku yang turun tangan. Demikian mereka bersiap sedia. Tin Oke bersama Cucong dan Cho'an Kim Hoat, bukan bangsa Sembrono akan tetapi menyaksikan keanehan kue Echeng dan di atas curang kedapatan itu sembilan tengkorak dari Bue Echeng. Kaut kepercayaan mereka bahwa Bue Echeng adalah orang yang mengajari Iwakang kepada murid mereka. Nyatanya, tidaklah demikian duduknya hal. Kapan tadi malam kue Echeng tiba di atas curang, si imam sudah menantikan dia, hanya si imam ini segera menunjuk seraya berkata, kau lihat, apakah itu? Di bawah sinar rembulan guram, kue Echeng liat sembilan tengkorak. Tentu saja ia menjadi kaget. Adakah ini diatur oleh Hek Ahang Siang Set? Ia tanya. Eh, kau pun kenal Hek Ahang Siang Set? Si imam tanya, heran. Kue Echeng mengangguk. Ia tuturkan hal pertempuran gurunya semua dengan Hek Ahang Siang Set itu dengan kesudahan gurunya yang kelima terbinasa. Ia pun kasih tahu bagaimana dengan care. Kebetulan ia dapat menikam mati pada Tan Hian Hong. Si imam itu tertawa. Kiranya si mayat perunggu yang lihai itu terbinasa di tanganmu katanya. Tetapi Totiang, adakah si mayat besi itu datang? Apakah Totiang dapat lihat padanya? Tanya kue Echeng. Aku belum lama sampai di sini, sahut si imam. Tempo aku sampai, tumpukan ini sudah ada. Tadinya aku menyangka ini permainan gelah dari muridnya Oaye Yoksu dari Toho Atu. Tang hai. Kalau begitu, tentulah si mayat besi datang untuk mencari guru-gurumu itu. Dia telah buta kedua matanya kena dihajar Toa Suhau. Kami tidak takut, kata Kue Echeng. Si imam jumput satu tengkorak. Ia periksa itu, lalu ia menggeleng-geleng kepala. Orang ini hebat ilmu silatnya, katanya kemudian. Aku khawatir gurumu itu bukan tandingannya. Umpama kata aku pun membantu pihakmu, masih belum tentu kita menang. Si imam bicara dengan sungguh-sungguh, Kue Echeng kaget dan heran. Pada belasan tahun dulu dia masih belum buta, dia masih tidak dapat lawan tujuh guruku, ia bilang. Dan sekarang kita ada bergelapan. Sebelum kau datang, aku pun telah memikirkannya, berkata si imam. Tidak dapat aku menduga sampai di mana lihainya jeriji-jeriji tangannya itu. Maka sekarang kita harus mengerti, setelah toh dia datang untuk mencari, dia mestinya ada punya andalannya. Sebenarnya mau apada menyusun tengkorak-tengkorak di sini Kue Echeng tanya. Apakah bukan sengaja dia hendak membuat kita mendapat tahu dan bersiap sedia? Aku pikir tidak demikian. Tengkorak ini ada hubungannya sama Kiu Impe Kue Echeng, maka itu aku percaya, dia rupanya menyangka orang tak bakal datang ke tempat ini, siapa tahu, kita justru biasa datang kemari hingga kita mempergokinya. Hati Kue Echeng menjadi tidak tenang. Kalau begitu baiklah aku lekas pulang untuk memberitahukan guru-guruku, katanya. Baiklah, sahut si imam. Sekalian kau bilang bahwa ada satu sahabatnya memesan dengan perantaraan kau bahwa lebih baik mereka menyingkir dari dia itu, untuk mereka memikirkan daya perlawanannya. Tak dapat dia dilawan keras. Kue Echeng terima pesan itu, lantas siah hendak berlalu, atau tiba-tiba si imam sambar pinggangnya, untuk dipondong, buat segera diajak berlompat ke belakang batu besar, untuk keduanya berjongkok kaget ini bocah, hendak ia menanyakan sebabnya, atau mulutnya didului di bekap, buat diajak mendekam. Jangan bersuara, berbisik si imam itu yang terus mengintai. Dalam herannya, Kue Echeng berdiam dan turut mengintai juga. Orang tidak usah menanti terlalu lama akan lantas terlihat berkelebatnya satu bayangan, disusul sama munculnya satu tubuh, yang di bawah sinar rembulan tampak nyata. Itulah tiat si Bue Echeng si mayat besi denak merambutnya yang panjang dan riap-riapan. Setahu bagaimana dial naiknya, sedang di sebelah belakang jurang itu ada terlebih terjal tebingnya daripada bagian depan. Kue Echeng terkejut ketika Bue Echeng memutar tubuh, matanya memandang ke tempat sembunyi mereka. Tapi si mayat besi tidak lihat siapa juga, dari itu dia terus duduk bersilah di atas batu di mana biasa si anak muda bersemadi. Di situ ia lantas menyakinkan ilmu dalamnya. Menampak ini insya Allah Bue Echeng akan pentingnya ilmu yang si imam ajarir padanya, karenanya ia jadi sangat bersyukur kepada si imam konditiga ini yang tidak dikenal. Bab 13. Tipu lawan tipu. Berselang sesaat, tubuhnya Bue Echeng kasih dengar suara meretek, mulanya perlahan, lalu menjadi nyaring seperti meletusnya suara kacang goreng yang digoreng terlalu matang. Cuma suara yang terdengar, tubuhnya sendiri tidak bergerak. Bue Echeng heran walaupun ia tidak mengerti latihan orang yang luar biasa itu. Tak lama, dari keras dan nyaring, suara mereteknya Tiao Hang menjadi kendor, lalu berhenti. Habis itu, dia bangkit berdiri, tangan kirinya menarik sesuatu dari pinggangnya. Bue Echeng hanya lihat berkelebatnya sinar putih perak dari suatu benda seperti ular panjang. Ia terkejut pula. Sekarang ia melihatnya tak itulah John Pian, cambuk lemas putih yang mengkilap. Kim Leong Pian dari Han Pok Ye panjang cuma enam kaki, cambuk ini berlipat sepuluh kali. Mungkin enam tombak. Cambuk ini terus dicekal di tengahnya kedua tangan, sambil tertawa, Tiao Hang lantas bersilat. Hebat bergeraknya cambuk lemas itu, cepatnya luar biasa. Yang hebat adalah tempo cambuk dipegang ujungnya dengan sebelah tangan kanan, ujungnya yang lain menghajar batu besar. Habis itu Kue Echeng dibikin kaget sama ujung cambuk yang menyambar ke arahnya. Ia lia tegas, ujung itu ada punya belasan gaotan yang tajam. Ia tidak takut, untuk bela diri, ia cabut pisaunya yang tajam, untuk dipakai menangkis. Belum lagi kedua senjatanya beradu, ia rasakan lengannya sakit sekali, lengan itu orang kasih paksa turun sedang bebokongnya ditekan supaya ia mendekam pula. Ia bergerak tanpa ia merasa. Sekejap saja, ujung cambuk lewat di atasan kepalanya. Anak tanggung ini mengeluarkan peluh dingin. Kalau toti yang tidak tolong aku, habis hancur kepalaku, pikirnya. Setelah matanya buta, Bue Echeng sengaja menyakinkan cambuk lemas. Kupingnya menjadi terang sekali, sedikit saja suara berkelisik, ia dapat dengar. Dalam jarak enam tombak, sukar orang lolos dari cambuknya yang panjang itu, yang ia telah latih dengan sempurna. Dengan ketakutan, Bue Echeng mendekam, napasnya ia tahan. Habis berlatih, Tiao Hang simpan cambuknya itu. Sekarang ia keluarkan suatu apa dari sakunya, ia letaki itu di tanah, lalu tangannya merabah-rabah. Ia berdiam, seperti lagi memikirkan sesuatu. Ketika ia berbangkit, ia bikin gerakan seperti berlatih silat. Ia kembali merabah barangnya itu, lagi ia berpikir. Beberapa kali ia berbuat begitu, baru ia simpan pula barangnya itu. Di akhirnya ia angkat kaki, berlalu dari belakang jurang dari mana ia datang tadi. Bue Echeng menghela napas lega. Ia berbangkit. Mari kita ikuti dia, entah ia bakal kasih pertunjukan. Apalagi, berkata si imam, yang pulantas bangun. Malah ia sambar pinggang bocah itu, undzak bawa ia turun dari belakang jurang itu. Kue Echeng dapat kenyataan, di bagian belakang ini, orang pun bisa naik dengan melapati di Oyo Telotan. Keru ini telah digunai oleh si mayat besi. Setibanya mereka di bawah, terlihat Tiau Hang berada jauh di arah utara. Si imam kempit Kue Echeng, ia lari menyeusul. Dan Kue Echeng merasakan dirinya seperti di bawah terbang. Lama mereka berlari-lari, di waktu langit mulai terang, Tiau Hang tiba di satu tempat di mana ada banyak kemah, di sana ia menghilang. Si imam mencoba mengikuti terus, untuk ini, mereka mesti menyingkir dari serdadu-serdadu penjaga. Di tengah-tengah ada sebuah kemah terbesar, tendanya berwarna kuning. Di belakang ini si imam mendekam, lalu ia dan Kue Echeng menyingkap tenda, untuk melihat ke dalam. Justru itu terlihat satu orang, dengan goloknya membacok satu orang lain, yang rubuh dengan segera dan terbinasa, rubuhnya ke dekat tenda di mana dua orang itu tengah mengintai. Kue Echeng kenali, si terbunuh itu adalah pengiringnya Temucin, ia menjadi haran. Ia singkap lebih tinggi tenda, untuk melihat tegas si pembunuh, yang kebetulan menoleh, maka ia lantas kenali sebagai sanggum, putranya Wong Kan. Dia itu sudah lantas susuti goloknya pada sepatu. Sekarang kau tidak akan sangsi pula, bukan berkata sanggum itu. Di situ ada satu orang lain, ia ini kata, saudara angkatku Temucin pintar dan gagah, belum tentu kau akan berhasil. Sanggum tertawa dingin, dia kata, jikalau kau menyayangi kakak angkatmu, nah, pergilah kau melaporkannya. Orang itu menyahuti, kau adalah adik angkatku, ayahmu juga perlakukan aku baik sekali, sudah tentu aku tidak bakal sia-siakan padamu. Kwe E Cheng kenali orang itu adalah saudara angkat sehidup semati dari Temucin, yaitu Jamuha, ia menjadi heran sekali. Pikirnya, mustahilkah mereka bersekutu untuk mencelakaikan yang agung? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu terdengar seorang lain, setelah kita berhasil, maka semua ternak, orang perempuan dan hartanya Temucin terjatuh kepada sanggum, semua sebawah hanya untuk Jamuha, dan dari pihak kami negara Kim yang besar, Jamuha bakal diangkat menjadi timpak Chiao Towsu. Pangkat itu adalah pangkat tertinggi untuk wilayah utara dengan tugas memanggil menakluk dan menghukum pemerontak. Kwe E Cheng tidak melihat tegas muka orang itu, karena orang itu berdiri membelakangi dia, maka ia menggeser, ketika ia melihat dari samping, ia seperti mengenalinya. Orang ada memakai jubah bulu inak mahal, dandannya mewah. Ia tak usah mengingat-ingat lama, akan kata dalam hatinya, ah, ialah pangeran ke-enam dari negara Kim. Jamuha tertarik dengan janji itu, ia berkata, asal saja ayah angkatku Wong Khan memberikan titahnya, aku tentu menurut. Sanggum menjadi girang sekali, ia bilang, berapa susahnya untuk ayahku memberi titahnya? Sebentar akan aku minta titahnya itu, tidak nanti ia tidak memberikannya. Wanyen Lieh, si putra Raja Kim yang ke-enam itu, berkata, negeriku yang besar bakal lantas berangkat ke selatan untuk menumpas kerajaan Song. Itu waktu kamu berdua masing-masing boleh memimpin 20 ribu serdadu untuk membantu, setelah usahanya berhasil, kamu bakal dapat hadiah lainnya lagi. Sanggum girang sekali, ia berkata, kabarnya negara di selatan itu adalah negara yang indah permai, di seluruh tanahnya penuh denak nemas dan orang-orang perempuannya ada bagaikan bunga-bunga, jika cuan pangeran mengajak kita bersaudara pergi ke sana, sungguh bagus sekali. Wanyen Lieh tersenyum. Sekarang tolong kedua tuan bilangi aku, care bagaimana kamu hendak menghadapi temucin dia tanya. Selagi Kue E. Cheng memasang kuping, ia rasai si imam menarik ujung bajunya, kapan ia menoleh, ia dapatkan imam itu menunjuk ke belakang. Ia lantas berbalik. Maka ia lihat Bue E. Tiao Hang sedang membekuk satu orang, rupanya ditanyakan sesuatu. Biar apa dia lakukan, buat sesaat ini guru-guruku tidak bakal menghadapi bahaya, Kue E. Cheng berpikir. Biar aku dengari persekutuannya mereka ini yang hendak mencelakaikan yang agung, maka itu ia mendekam terus raya memasang kupingnya. Terdengar sanggum berkata, temucin itu telah jodohkan putrinya kepada puteraku, baru saja ia kirim utusan untuk membicarakan hari pernikahan, dia menunjuk orangnya temucin yang telah ia binasakan itu. Dan melanjuti kemudian, aku sudah lantas kirim orang untuk memberi balasan, aku minta ia besok datang sendiri untuk berembuk bersama ayahku. Aku percaya ia bakal datang dan tentunya tanpa membawa banyak pengiring, maka itu baiklah kita sembunyikan orang di sepanjang jalan. Pemucin boleh mempunyai tiga kepala dan enam tangan, tidak nanti ia lolos dari jaring perangkapku ini. Hahaha, Kue E. Cheng kaget dengan berang gusar. Ia tidak. Sangka ada orang sedemikian jahat, yang hendak membinasakan saudara angkatnya sendiri. Ia masih hendak mendengari lebih jauh etika. Ia rasakan si imam sambar ya untuk ditekan, menyusul mana Tiaw Hang berkelebat lewat, di tangannya ada orang yang dikempitnya. Sekejap saja, si mayat besi sudah lewat jauh. Si imam tarik tangan si bocah, akan pergi meninggalkan kemah beberapa puluh tindak, lalu ia berbisik. Tiaw Hang lagi cari orang untuk menanyakan tempat kediaman gurumu. Mari lekas, kalau terlambat bisa gagal. Kue E. Cheng terpaksa menurut, maka bersama-sama mereka lari pesat, menuju kemahnya Kang Lam Liyoko Ai. Ketika itu hari telah siang. Di sini si imam berkata, sebenarnya tidak hendak aku perlihatkan diriku, akan tetapi urusan ada begini penting, bahaya tengah mengancam, tidak dapat aku berkukuh lebih lama lagi. Pergilah kau masuk ke dalam, bilang pada gurumu bahwa Tanyang cuma goit mohon bertemu sama Kang Lam Liyoko Ai. Dua tahun Kue E. Cheng ikuti imam ini, baru sekarang ia ketahui nama orang. Cuma ia tetap belum tahu, siapa imam ini yang semestinya lihai. Ia mengangguk, tanpa ayal, ia lari ke dalam kemah. Suhu ia berseru begitu ia menyingkap tanda. Baharu saja ia memanggil itu, mendadak ia merasakan dua tangannya sakit, tangannya itu kena orang sambar, disusu mana sakit di kakinya yang kena ditendang, maka terus ia rubuh, akan setelah itu, sebatang tongkat melayang ke kepalanya. Bukan main kagetnya ia, apapula kapan ia kenali, penyerangnya itu adalah Kua Tin Oke, gurunya yang nomor satu. Ia lantas meramkan mata, untuk menantikan kebinasaannya. Segera itu menyusul terdengar suara senjata bentroh, habis mana satu orang lompat kepada anak tanggung itu. Kue E Cheng segera kenali gurunya yang ketujuh, ialah Han Xiao Weng, siapa terus berseru, To Ako, tahan. Pedang guru itu telah terpental. Tin Oke menghela nafas, ia tancap tongkapnya. Cipmu Ai, hatimu lemah sekali katanya perlahan. Sekarang Kue E Cheng melihat, orang yang menyambar tangannya adalah Cucong dan Coan Kim Hoat. Ia menjadi sangat bingung. Mana dia gurumu yang mengajarkan kau ilmu dalam tanya Tin Oke kemudian dengan dingin. Dia ada di luar, dia mohon bertemu sama suhu semua, sahut Kue E Cheng. Bukan main kagetnya Tin Oke berenam. Bagaimana mungkin Kue E Tiao Hang datang di waktu siang hari bolong? Maka bersama-sama mereka lompat keluar tenda. Tapi di bawah terangnya sinar matahari, di sana mereka tampak seorang imam tua, Bue E Tiao Hang sendiri tidak ada bayangannya sekalipun. Mana itu siluman perempuan Cucong mentak muridnya. Te Ocu telah lihat dia tadi, mungkin sebentar dia bakal datang kemari, sahut itu murid. Kang Lam Lio Koei berdiam, lalu mereka mengawasi Magiyok, mereka bernah menjadi ragu-ragu. Imam itu bertindak mau, ia menjura. Sudah lama Pinton mengagumi tuan-tuan, sekarang kita dapat bertemu, sungguh Pinton merasa sangat beruntung, dia berkata. Cucong lepaskan tangan Kue E Cheng, yang ia masih pegangi. Ia membalas hormat. Ia pulantas berkata, tidak berani memohon tanya gelaran Totiang. Sekarang Kue E Cheng ingat, belum lagi ia menolongi si imam menyampaikan berita, ia lantas berkata, inilah Tanyang Cuma Goitma Totiang. Lio Koei heran, mereka terperanjat. Mereka tahu Magiyok itu adalah murid kepala dari Ong Tiong, yang, yang menjadi Kau Chu atau kepala agama dari Coan Cinkau. Setelah wafatnya Ong Tiong, yang, dengan sendirinya dia menjadi pengganti kepala agama itu. Tiang Cuncu Kha Uchieki adalah adik seperguruan dari Magiyok ini. Dia biasanya berdiam di dalam kelentengnya, jarang sekali ia membuat perjalanan, dari itu, dalam hal nama ia kalah terkenal dengan Kha Uchieki, sedang tentang ilmu silatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Kiranya Chiang Kau dari Coan Cinkau berkata Tinoke. Maafkan kami. Entah ada pengajaran apa dari Chiang Kau maka telah datang ke Gurun Utara ini. Adakah kiranya berhubungan sama janji suteemu mengenai Pibu Dikihinanti? Suteaku itu adalah seorang pertapa, tetapi ia masih gemar seklai dalam urusan pertaruhan, berkata Magiyok, mengenai tabiatnya itu, yang bertentangan dengan agama kami. Sudah beberapa kali Pinto menegurnya. Mengenai pertaruhan itu sendiri, Pinto tidak ingin memcampurinya. Kedatanganku ini adalah untuk lain urusan. Pertama-tama Pinto ingin bicara tentang anak ini. Pinto bertemu dengannya pada dua tahun yang lalu, Pinto lihat dia polos dan jujur, denak melancang Pinto ajari di akhir untuk membantu panjang umurnya. Tentang itu Pinto belum dapat perkenanan tuan-tuan, maka sekarang Pinto mohon tuan-tuan tidak berkecil hati. Liu Koai heran tetapi tidak dapat mereka tidak mempercayainya. Choan Kim Hoat lantas saja lepaskan cekalannya kepada muridnya itu. Xiao Weng menjadi girang sekali. Adakah Totiang ini yang ajarkan kamu ilmu ia tanya muridnya? Kenapa kau tidak hendak memberitahukannya dari siang-siang, hingga kami menjadi keliru menyangka terhadapmu ia mengusap-usap rambut muridnya itu, nampaknya ia sangat menyayanginya. Totiang larang aku bicara, Kwee Cheng jawab burunya ini. Pinto biasa berkelana, tidak suka Pinto orang ketahui tentang diriku, Magiok berkata. Itulah sebabnya walaupun Pinto berada dekat dengan tuan-tuan tetapi Pinto tidak membuat kunjungan. Tentang ini Pinto pun memohon maaf, ia lantas menjura pula. Kang Lam Liu Koai membalas hormat. Mereka lihat orang alim sekali, beda daripada saudara-saudaranya, kesan mereka lantas berubah. Di saat enam saudara ini hendak tanyakan hal Bwee Tiao Hong, justru itu terdengar suara tindakannya banyak kuda, lalu tertampak beberapa penunggang kuda tengah mendatangi ke arah kemahnya Temucin. Kwee Cheng menjadi sangat bingung, taulah ia, itu adalah orang-orangnya Sangum, yang hendak memancing Temucin. Toa Suhau, hendak aku pergi sebentar, sebentar aku akan kembali kata ini anak muda dalam bingung dan khawatirnya. Jangan, jangan pergi mencegah Tino Ke. Kau berdiam bersama kami, Tino Ke mencegah karena ia menyesal atas perbuatannya yang semirono tadi. Ia menjadi sangat menyayangi muridnya ini, karena mana, ia jadi berkhawatir untuk ancaman bahaya dari pihaknya Bwee Tiao Hong. Bagaimana kalau si mayat besi datang dengan tiba-tiba? Kwee Cheng jadi semakin bingung. Ia masih bicara sama guru itu tapi si guru sudah lantas bicara sama Magiok tentang pertempuran mereka melawan Hek Hang Siang Set. Terpaksa ia berdiam, hatinya berdenyutan. Segera setelah itu, terdengar pula congklangnya kuda, kapan Kwee Cheng menoleh, ia tampak datangnya gocin. Putri itu menghentikan kudanya sejarak belasan tindak, lantas ia mengapai berulang-ulang. Kwee Cheng takut pada gurunya, ia tidak berani pergi menghampirkan, ia hanya mengapai, minta si tuan putri datang lebih dekat. Gocin menghampiri kelihatan kedua matanya merah dan bendul, ruapanya ia baru habis menangis. Setelah datang dekat, ia berkata dengan suara seperti mendumal, ayahku, ayahku ingin aku menikah sama tusaga, lalu air matanya turun pula. Kwee Cheng tidak sahuti putri itu, ia hanya kata, lekas kau pergi kepada kon yang agung, bilang. Sangum bersama jamu halal lagi mengatur tipu daya untuk membinasakan kepada kan. Gocin terkejut. Benarkah itu tanyanya? Tentu saja benar sahut Kwee Cheng. Aku dengar sendiri persekutuan mereka itu. Lekas kau pergi kepada ayahmu. Gocin menjadi tegang hatinya tetapi ia tertawa. Baik katanya. Ia putar kudanya, untuk segera dikasih lari. Kwee Cheng heran. Ayahnya hendak dibikin celaka orang, kenapa dia girang? Ia tanya dirinya sendiri. Lalu ia ingat suatu apa? Ah dengan begini, bukankah ia jadi tidak bakal menikah sama tusaga? Maka ia pun bergirang. Ia memang sayangi Gocin sebagai adik kandungnya. Itu katu terdengar suaranya magiok. Pinca bukan hendak menangi lain orang dengan merendahkan diri sendiri, dengan sebenarnya Bwee Tiao Hang itu telah jadi sangat lihai. Dia sekarang telah dapat mewariskan kepandainya Tojo Aye Yoksu dari Toho Atu. Tanghai ilmunya Kiu Impekut Jiao sudah terlatih sempurnya, sedang cambuknya ada luar biasa. Kalau kita bekerja sama berdelapan, kita tidak bakal kalah. Tetapi untuk singkirkan dia, jangan harap malah mungkin bakal rugi sendiri. Habis apa sakit hatinya Ngoko dan Toako mesti dibiarkan tak terbalas kata Sioweng yang selalu ingat Tio Aseng. Sejak dahulu kala ada dibilang, permusuhan harus dilenyapkan, tetapi jangan diperhebat, magiok bilang. Cuan-cuan telah binasakan suaminya, bukankah? Berarti sakit hati itu telah terbalas? Dia sebatang kera, dia pun buta matanya, dia harus dikasehani. Liu Ko Ai berdiam. Dia melatih diri secara demikian hebat, setiap tahun ia telah bunuh berapa banyak orang yang tidak bersalah dosa, kata Po Kye kemudian. Maka itu Totiang, dapatkah kau membiarkannya saja? Laganya sekarang ini dia yang mencari kami, bukan kami yang mencari dia. C. Uchong berkata pula. Taruh sekarang kita menyingkir dari dia, Cho An Kim Hoat menyambungi, kalau benar dia hendak menuntut balas, untuk selanjutnya tak dapat kita tidak berjaga-jaga. Inilah sulit. Untuk itu Pinto telah dapat pikir suatu jalan untuk menghindarkannya, berkata Magiok. Jalan ini ada sempurna, asal cuan. T. T. suka berlaku murah dan suka mengasihani dia untuk membuka satu jalan baru untuknya. Cucong semua berdiam, mereka awasi kakak mereka, untuk dengar putusan si kakak. Kami kang lamcit koai biasa sembrono, kami cuma gemar berkelahi, kata Tino Kye kemudian. Kalau Totiang sudi menunjuki suatu jalan terang, kami pasti akan bersyukur. Silahkan Totiang bicara. Tino Kye mengerti, imam ini bukan melulu memintakan ampun untuk Bue E. Tiawong, hanya orang lagi melindungi juga mereka sendiri. T. Selama sepuluh tahun ini, entah bagaimana kemajuannya si mayat besi. Suara kakaknya ini membuat heran saudara-saudaranya yang lain. Kua Tai Hiap berhati mulia, Tian tentu akan memberkahi, kata Magiok Seraya mengangguk. Satu hal hendak Pinto memberitahukannya. Turut pikiranku, selama sepuluh tahun ini, mungkin sekali Bue E. Tiawong telah dapat pengajaran baru dari O. I. Y. Yok Su. Cucong semua terkejut. Hek Ahang Siang Set adalah murid-murid murtad dari O. I. Y. 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 K. R. bagaimana dia dapat ajarakan pula ilmu ia tanya. Itulah memang benar, berkata Magiok, hanya setelah mendengar Kuatai Hiap berusan perihal pertempuran pada belasan tahun yang sudah lalu itu, Pinto dapat menyatakan kepandainya Bue E. Tiawong telah maju pesat sekelai, tanpa dapat penunjuk dari guru yang lihai, Dengan belajar sendiri, tidak nanti ia dapat peroleh itu. Umpama kata sekarang kita dapat singkirkan gue Tiawhong, kemudian O.A.Y. Yoksu mendapat tahu, bagaimana nanti? Tin Oke semua berdiam. Mereka pernah mendengar perihal kepandayan O.A.Y. Yoksu itu, mereka masih kurang percaya sepenuhnya. Mereka mau menyangka orang bicara secara dilebih-lebihkan tapi aneh kenapa Magiyok ini nampaknya jari kepada pemilik pulau Tohoatu itu. Totiang benar, Cucong berkata kemudian. Silakan Totiang beri petunjuk kepada kami. Pintu harap Tuan Tuan tidak menertawainya, Magiyok minta. Harap Totiang tidak terlalu merendah, kata Cucong. Ada siapakah yang tidak menghormati Cicu? Dengan Cicu dimaksudkan tujuh persaudaraan. Tiang Cuncu. Bersyukur kepada guru kami, memang Cicu ini ada juga nama kosongnya di dalam dunia Kangou, kata Magiyok. Pintu percaya, terhadap kami dari Chuan Chin Kau, mungkin Wee Tiawhang tidak berani lancang turun tangan. Karena ini juga, Pintu hendak menggunai suatu akal untuk membuatnya kabur, lantas imam itu tuturkan tipunya. Sebenarnya Tin Okeh tidak sulit mengalah, tetapi untuk memberi muka kepada Magiyok, terpaksa mereka menurut. Maka itu, habis bersantap, mereka sama-sama mandaki jurang. Magiyok dan Kwee Cheng yang jalan di muka, Tin Okeh bernam jalan di belakang Kwee Cheng, murid mereka itu. Mereka dapat lihat kera naiknya Magiyok. Mereka percaya, imam ini tidak ada di sebawahannya Kha Uchieki, cuma tabiatnya itu dua saudara seperguruan saja yang berbeda. Setibanya Magiyok dan Kwee Cheng di atas, mereka lantas kasih turun dadung mereka, guna benatu menggerak naik kepada Kang Lam Liyoko Ai. Sesampai di atas, enam saudara itu segera dapat lihat tumpukan tengok kraknya Bwee Tiao Hong. Sekarang ini baharu mereka percaya habis imam itu. Lantas semua orang duduk bersama di, sambil beristirahat, mereka menantikan seng sore. Dengan lewatnya seng waktu, cuaca mulai menjadi guram, lalu perlahan-lahan menjadi gelap. Masih mereka menantikan, hingga tibanya tengah malam. Eh, mengapa dia masih belum datang tanya Poh Kie, mulai habis sabarnya. Esti. Dia datang kata Tin Oke. Semua orang berdiam, hati mereka berdenyut. Kesunyian telah memerintah di atas curang itu. Sebenarnya Tiao Hong masih jauh tetapi kuping lihai dari Tin Oke sudah mendengarnya. Sungguh gesit si mayat besi ini. Dia muncul dalam rupa seperti segumpal asap hitam. Dia terlihat nyata di bawah sinar rembulan. Setibanya di kaki jurang, ia lantas mulai mendaki. Ia seperti tidak menggunai kakinya, cuma kedua tangannya. Dia seperti naik di tangga saja. Cucong semua yang mengawasi, menjadi kagum. Kapan cucong berpaling pada Cho An Kim Hoat dan Hon Xiao Weng, dia tampak wajah orang tegang. Ia percaya, wajahnya sendiri tentu begitu juga. Segera juga Tiao Hong tiba di atas. Di bebokongnya ia menggendol satu orang, yang lemas, entah mayat atau orang hidup. Kwe E Cheng terkejut kapan ia sudah lihat pakaian orang itu, yang adalah dari kulit burung Tiao yang putih. Itulah Go Chin Baki, putrinya Temu Chin, kawan kesayangannya. Tak dapat dicegah lagi, mulutnya bergerak, suaranya terdengar. Tapi di saat itu juga, cucong bekap mulutnya, seraya guru yang kedua ini berkata terus, kalau Kwe E Tiao Hong, si wanita siluman itu terjatuh ke dalam tanganku, aku KHA U Cieki pasti aku tidak akan mau sudah saja. Tiao Hong dengar seruan kaget dan suaranya Kwe E Cheng itu, ia heran, sekarang ia dengar suara orang bicara dan menyebut-nyebut KHA U Cieki dan namanya juga, ia menjadi terlebih kaget. Ia lantas saja bersembunyi di samping batu untuk memasang telinga. Magyok semua telah dapat lihat tingkah laku si mayat besi ini, di dalam hati mereka tertawa. Cuma Kwe E Cheng yang hatinya goncang, karena ia pikirkan keselamatannya Go Chin. Kwe E Tiao Hong atur tulang-tulangnya di sini, sebentar dia bakal datang, berkata Han Pokie. Kita baik tunggui saja padanya. Tiao Hong sembunyi tanpa berani berkutik. Ia tidak tahu ada berapa orang lihai yang bersembunyi di situ. Dia memang banyak kejahatannya, ia dengar suaranya Han Xiao Weng, tapi karena Co Ancit Kau mengutamakan Wales Asih, baiklah ia diberi jalan baru. Cucong tertawa. Cheng Cheng Sanjin sangat murah hati, pantas suhu pernah bilang kau gampang untuk mencapai kesempurnaan katanya. Xiao Weng bicara sebagai juga ia adalah Cheng Cheng Sanjin. Kau Chu Ong Tiong yang ada punya tujuh murid yang mendapat nama baik, tentang mereka itu, tidak seorang juga kaum Kang Weng yang tidak mengetahuinya. Murid kepala, Si Toa Suheng, ialah Tan Yang Cuma Giyok. Yang kedua adalah Tiang Chin Chu Tem Chie Toan, yang ketiga Tiang Senin Chulau Chie Hian. Yang keempat ialah Teng Chun Chu Kha U Chie Ki, yang kelima Giyok Yang Chu Ong Chie Tiang Keenam Kong Leng Chu Cek Tai Tong. Dan yang terakhir adalah Cheng Cheng Sanjin Sanput Chie, istrinya Ma Giyok pada sebelum Ma Giyok sucikan diri. Tem Suko, bagaimana pikiranmu? Tanya Xiao. Eng. Ia tanya Hie Jin, yang di sini menyamar sebagai Tem Chie Toan. Dia berdosa tak terampunkan sahut Hie Jin sebagai Chie Toan. Tem Suko, berkata Cucong, selama ini telah maju pesat sekali kau punya ilmu Chie Pit Kang, kalau sebentar si siluman perempuan datang, silahkan kau yang turun tangan, supaya kami yang menjadi saudara-saudaramu dapat membuka matuk kami. Kau akur. Hie In sengaja menyahut, lebih baik minta Ong Sutei yang gunai kaki besinya untuk dupak dia, untuk antarkan dia pergi ke sorga di barat. Dalam Chuan Chin Chichu, Kahu Chie Ki yang namanya paling tersohor, yang kedua adalah Hong Chie It, yang mendapat julukan Tie Kaksian si Dewa Kaki Besi, karena lihainya tendangannya dan pernah ia bertaruh mendaki jurang yang tinggi hingga ia dapat menakluki beberapa puluh orang gagah di utara. Sembilan tahun ia mengeram di dalam gua, untuk menyakinkan kekuatan kakinya itu. Chie Ki sendiri puji padanya. Demikian mereka ini berbicara, seperti sandiwara. Cuma Tin Oke yang bungkam, karena ia khawatir suaranya dikenali Bwe E Tiao Hong. Pembicaraan itu membuat gentar hatinya si mayat besi, hingga ia berpikir, Chuan Chin Chichu telah berkumpul semua, kepandaian mereka juga maju pesat, kalau aku terlihat mereka, mana bisa aku hidup lebih lama. Cucong berkata pula, malam ini gelap sekali sampai lima jeriji tangan sukar terlihat, kalau sebentar kita turun tangan, baik semua berlaku hati-hati. Kita, mesti mencegah si siluman perempuan itu dapat meloloskan diri. Girang Tiao Hong mendengar itu. Syukur langit gelap, katanya dalam hati. Kalau tidak, dengan meti mereka yang lihai, mereka tentulah telah dapat lihat aku. Berterima kasih kepada langit dan bumi yang seng rembulan tidak muncul. Kwe E Cheng sendiri mengawasi Go Chin, perlahan-lahan si Nona membuka matanya. Ia menjadi legah hatinya itu, tandanya si Nona tidak dalam bahaya jiwa. Ia lantas menggoyangi tangan, untuk mencegah si Nona itu berbicara. Si Nona tapinya tidak mengerti. Engkoceng lekas tolongi aku ia berteriak. Kwe E Cheng menjadi sangat bingung. Jangan bicara katanya. Tapi dia toh bicara dengan suara keras. Kagetnya Tiao Hong tidak kalah dengan kagetnya si anak muda. Segera ia totok urat gagu si tuan putri itu. Ia lalu menjadi heran dan curiga. Tia Peng, apakah kau yang barusan berbicara tanya Cho An Kim kepada muridnya, yang disamarkan sebagai Ntia Peng? Kwe E Cheng tahu peranannya. Barusan Tiao Chu seperti dengar suara wanita, ia menyaut. Tiba-tiba Tiao Hong ingat apa-apa. Cho An Chin Chit Chu ada di sini semua? Benarkah ada begini kebetulan? Bukankah orang lagi menghina aku karena aku buta dan sengaja mereka mengatur sandiwara ia mulai geraki tubuhnya? Magio kasih lihat gerakan si mayat besi itu. Mengertilah ia bahwa orang mungkin mulai curiga. Ia menjadi berkhawatir. Kalau terjadi pertempuran, pihaknya tak usah takut, cuma dikhawatirkan keselamatan Kwe E Cheng dan Go Chin. Di pihak Liu Ko Ai juga mungkin bakal ada yang bercelaka. Chuchong mengawasi gerak-geriknya Bwe E Tiao Hong, ia lihat bahaya mengancam, segera ia berkata dengan nyaring, Toa Suko, bagaimana dengan penyakinan pelajaran yang Suhu ajarakan beberapa tahun ini, yaitu Kim Kwan Giyok Chaui S.Y.Ko At? Pastilah kau telah peroleh kemajuan. Coba kau pertunjuki untuk kami lihat. Ma Giyok tahu Chuchong ingin dia perlihatkan kepandainya guna menakluki Bwe Tiao Hong, ia lantas menjawab, sebenarnya walaupun aku menjadi saudara yang tertua, lantaran aku bebal, tak dapat aku lawan kau, saudara-saudaraku. Apa yang aku dapati dari guru kita, dalam sepuluh tahun tidak ada dua. Imam ini bicara secara merendah akan tetapi ia telah gunai tenaga dalamnya, maka itu suaranya nyaring luar biasa, terdengar tedas sampai jauh, berkumandang di dalam lembah. Bwe Tiao Hong mengkerat mendengar suara orang itu. Perlahan-lahan ia kembali ke tempat sembunyinya. Ma Giyok lihat kelakuan orang, ia berkata pula, kabarnya Bwe Tiao Hong telah buta kedua matanya, kalau benar, ia harus dikasihani juga, umpama kata ia menyesal dan suka mengubah kesalahannya yang dulu-dulu dan tidak-tidak lagi mencelakai orang-orang yang tidak bersalah dosa serta tidak akan mengganggu pula kepada Kang Lam Liyoko Ai, baiklah kita beri ampun kepadanya. Kak Hau. Sute, kau bersahabat serat dengan Kang Lam Liyoko Ai, pergi kau menemui mereka itu, untuk mohon mereka jangan membuat perhitungan pula dengan dia. Aku pikir, kedua pihak baiklah menyudahi urusan mereka. Itulah perkara gampang, sahut cucong. Penyelesaiannya berada di pihak Bwe Tiao Hong sendiri, asal dia suka mengubah perbuatannya. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang batu, terima kasih untuk kebaikannya Coan Chin Cipcu. Aku, Bwe Tiao Hong ada di sini. Semua orang terperanjat saking herannya. Mereka duga Tiao Hong juri dan bakal menyingkirkan diri secara diam-diam, tidak taunya dia benar bernyali besar, dia malah menghampiri mereka. Tiao Hong berkata pula, Aku adalah seorang wanita, tidak berani aku memohon pengajaran dari Tiao Tiang beramai, tetapi telah lama aku dengar ilmu silatnya Ceng Ceng Sanjin, ingin aku memohon pengajaran daripadanya, habis berkata, ia berdiri, siap sedia dengan cambutnya yang panjang itu. Kwe E. Ceng lihat Go Chin rebah di tanah, tubuhnya diam saja, ia berkhawatir. Memang persahabatannya rat sekali dengan itu putri serta tuli. Maka sekarang, tanpa pedulikan lihainya Bwe E. Tiao Hong, ia lompat kepada kawannya itu, untuk mengasih bangun padanya. Tahu-tahu tangan kirinya si mayat besi sudah lantas menyambar dan mencekal tangan kirinya. Tentu sekali, tidak dapat ia berdiam saja. Di satu pihak ia lemparkan tubuh Go Chin kepada si Yao Weng, di lain pihak ia geraki tangan kirinya itu, untuk berkelit. Ia dapat lolos. Tapi Tiao Hong benar-benar lihai, ia menyambar pula, kali ini ia memegang nadi. Orang, maka anak muda itu menjadi mati daya. Siapa kau tanya si buta. Cucong memberi tanda dengan tangan kepada muridnya itu, atas mana Kwe E. Ceng segera memberikan penyahutan, Teo Chu adalah En Chiepeng, murid dari Tiang Chun Chin Jin. Tiao Hong segera berpikir, muridnya begini muda tetapi tenaga dalamnya sudah bagus sekali, ia dapat meloloskan diri dari tanganku. Baiklah aku menyingkir dari mereka, dengan perdengarkan suara, hektometer ia lepaskan cekalannya. Kwe E. Ceng lantas lari menjauhkan diri, apabila ia lihat tangannya, di situ ada petahan lima jari tangan, dagingnya melesak ke dalam. Coba si mayat besi tidak jeri, mungkin tangannya itu sudah tidak dapat ditolong lagi. Oleh karena ini, Tiao Hong pun tidak berani mengulangi tantangannya untuk mencoba menempur San Put Jie. Tapi ia ingat suatu apa, maka ia tanya Magiok, Mato Tiang, timah dan air perak disimpan denak menghati-hati, apakah artinya itu? Magiok menyahuti, timah itu sifatnya berat, diumpamakan dengan rasa hati. Itu artinya, rasa hati harus dikendali, dengan berdiam, peryakinan berhasil. Tiao Hong tanya pula, nona muda dan anak muda, apakah artinya itu? Pertanyaan itu membuat Magiok terkejut. Itu bukanlah pertanyaan biasa. Kata-kata itu ialah istilah dalam kalangan agama Tukau. Maka ia lantas membentak, siluman, kau hendak mendapatkan pelajaran sejati. Lekas pergi. Tiao Hong tertawa lebar. Terima kasih atas petunjukmu, Tiao Tiang katanya. Terus ia berlompat, cambuknya digeraki melilit batu, apabila ia menarik dan tubuhnya mencelat, ia lompat ke arah jurang, gerakannya sangat enteng dan pesat, hingga orang semua kagum. Di lain pihak, orang berlega hati melihat perginya wanita bagaikan siluman itu. Magiok segera Totok sadar kepada Go Chin yang diletaki di atas batu untuk beristirahat. Sepuluh tahun ia tak tertampak, tidak disangka si mayat besi telah jadi begini lihai, berkata Cucong. Coba tidak Tot yang membantu kami, sudah tentu kami sukar lolos dari nasib celaka. Jangan mengucap begitu, berkata Magiok, yang keningnya berkerut, suatu tanda bahwa ia ada mendukakan apa-apa. Tot yang, apabila kau memerlukan sesuatu, walaupun kami tidak punya guna, kami bersedia untuk menerima titah-titahmu, Cucong tawarkan diri. Ia lihat imam itu berduka. Harap Tot yang jangan segan-segan menitah kami. Oleh karena kurang pikir, sejenak barusan Pinto telah kena tertipu wanita yang sangat licin itu, berkata imam itu setelah menghela nafas panjang. Cucong semua terkejut. Adakah Tot yang dilukai senjata rahasia mereka? Mereka tanya. Itulah bukan, sahut imam itu. Hanya tadi ketika ia menanya padaku, tanpa berpikir lagi, Pinto telah jawab dia. Pinto khawatir jawaban itu nanti menjadi bahaya di belakang hari. Cucong semua mengawasi, mereka tidak mengerti. Ilmunya si mayat besi ini, yaitu yang disebut GWAMUI atau ilmu luar, telah berada di atasan Pinto dan saudara-saudara, sahut si imam kemudian, umpama kata KHU Sute dan Ong Sute berada di sini, masih belum tentu kita dapat menangkan dia. Hanya dalam iwekang, atau ilmu dalam, dia belum menemui jalannya yang benar. Setau dari mana, dia rupanya telah dapat cari jalan itu, hanya karena tidak ada orang yang tunjuki, dia belum berhasil menyakinkannya. Tadi ia menanyakan jalan itu kepada Pinto. Mestinya itu adalah jalan yang ia belum dapat tangkap artinya. Benar Pinto telah baharu menjawab sekali, akan tetapi itu satu juga bisa membantu banyak padanya untuk ia peroleh kemajuan. Harap saja ia insyaf dan tidak nanti melakukan pula kejahatan, kata si Yaweng separuh menghibur. Harap saja begitu. Kalau dia tambah lihai dan tetap ia berbuat jahat, dia jadi terlebih sukar untuk ditakluki. Ah, dasar aku yang sembrono, aku tidak bercuriga. Selagi Magiok mengatakan demikian, Go Chin perdengarkan suara, lalu ia sadar. Terus ia angkat tubuhnya, untuk berduduk di atas batu. Ia rupanya sadar seluruhnya, karena ia lantas berkata kepada Kue, E. Seng, Engkoceng, ayahku tidak percaya keteranganku, ayah sudah ajak orang pergi kepada Wongkan. Kue, E. Ceng kaget. Kenapa kan tidak percaya kepada kau? Ia tanya. Tempo aku beritahukan bahwa kedua paman sanggum dan jamuha hendak membuat ayah celaka, ayah tertawa terbahak-bahak. Ayah bilang, lantaran aku tidak sudi menikah dengan Naktusaga, aku jadi hendak memperdayainya. Aku telah jelaskan bahwa hal itu kau dengar dengan kupingmu sendiri, ayah malah jadi semakin tidak percaya. Ayah bilang, sepulangnya nanti, ia hendak hukum padamu. Ayah pergi dengan mengajak ketiga kakakku serta belasan pengiring. Karena itu, aku segera berangkat untuk cari kau, tetapi di tengah jalan aku dibekuk perempuan buta itu. Adakah dia yang membawa aku menemui kamu? Putri ini tak sadar akan bahaya yang mengancam padanya tadinya, maka itu cucong dan yang lainnya kata dalam hati mereka, coba tidak ada kita di sini, tentulah batok kepalamu sudah berlubang lima jari tangan. Sudah berapa lama kau pergi tanya Kwe E. Cheng yang hatinya cemas. Sudah sekian lama, sahut gocin. Mereka menunggang kuda pilihan. Tidak lama lagi tentulah mereka akan sudah sampai di tempatnya Wongkan. Engkau Cheng, Sanggum dan Jamuha bakal celakai ayahku itu, bagaimana sekarang lantas saja ia menangis. Kwe E. Cheng menjadi bingung. Inilah yang pertama kali ia menghadapi soal sulit itu. Anak Cheng lekas kau pergi berkata cucong. Kau pakai kuda merahmu itu untuk susulkan yang agung. Umpama kata ia tidak mempercayai mu, dia harus mengiring orang untuk mencari keterangan. Terlebih dahulu, dan kau, Cuan Putri, lekas kau pergi kepada kakakmu Tuli untuk minta ia lekas siapkan tentara guna segera pergi menyusul dan menolongi ayahmu. Kwe E. Cheng mengin syafi keadaan, tanpa ayah lagi, ia mendahului turun dari atas curang, sedang magiok denap mengikat tubuh gocin, telah turunkan Cuan Putri itu. Setibanya di lembah. Kwe E. Cheng kabur ke kemah di mana ia ambil kudanya, untuk menaikinya, guna dikasih lari sekeras-kerasnya. Ia khawatir temucin keburu sampai di tempat Wong Kong dan itu artinya bahaya untuk Kang Yang Maha Agung itu. Di lain pihak ia menjadi girang sekali, ia puas benar dengan kudanya yang larinya sangat pesat, apapula di tanah rata. Pernah ia mencoba menahan, untuk berjalan perlahan-lahan, ia khawatir hewan itu terlalu letih, tetapi si kuda tidak mau berhenti, terus ia lari, nampaknya ia tidak takut capek. Selang dua jam, baru kuda itu mau juga diistirahatkan sebentar, habis mana, ia kabur pula. Sesudah lari lagi satu jam, tibalah Kwe E. Cheng di tempat datar di mana kedapatan tiga baris tentera yang jumlahnya mungkin tiga ribu jiwa. Dari benderanya ketahuan, itulah pasukan Wong Kong, yang siap sedia denap mempanah dan golok terhunus. Di dalam hati Kwe E. Cheng mengeluh. Terang Temucin telah lewat di situ, dan itu berarti, jalan pulang dari Kong Agung itu telah terpegat. Karena ini, ia keperak kudanya untuk dikasih lari lewat di sini tentara itu. Ketika si Opsir dapat ketawi dan berseru, untuk mencegah, ia sudah lewat jauh. Di tengah jalan Kwe E. Cheng tidak berani berlambat. Malah tiga jagaan telah ia lewatkan terus. Maka itu kemudian ia sudah mulai dapat melihat bendera yang besar dari Temucin. Setelah ia mendatangi lebih dekat, ia tampak kerombongan dari belasan orang yang tengah maju terus, ia keperak kudanya untuk tiba di sampingkan itu. Kha Akan, lekas kembali ia berteriak. Jangan pergi lebih jauh. Temucin heran, ia tahan kudanya, ada apa ia menanya. Ada bahaya, sahut Kwe E. Cheng, yang terus tuturkan persekutuannya Wan Yen Lieh. Ia pun beritahukan perihal tentera pencegat di belakang mereka. Dengan Roman bersangsi, Temucin awasi bocah tanggung ini. Ia pun berpikir, memang Sangum tidak akur dengan aku, tetapi ayah angkatku, Wong Khan, tengah mengandali tenagaku. Saudaraku Jamuha ada sangat baik denganku, kita sehidup semati, apa mungkin ia hendak mencelaki aku? Kwe E. Cheng tahu kan itu bersangsi, ia kata pula, Kha Akan, cobalah kirim orang untuk periksa benar atau tidak ada tentara pencegat jalan. Biar bagaimana, Temucin adalah seorang yang teliti. Ia pun berpendirian, lebih baik terpedanya satu kali tetapi jangan mati konyol maka ia terus berpaling pada Ogotai, putranya yang kedua itu dan Cilaun, Panglimanya, untuk mengatakan, lekas kamu pergi menyelediki. Dua orang itu sudah lantas lari balik. Temucin memandang kesekelilingnya. Naik ke bukit itu ia kasih perintah. Siap sedia. Dalam keadaan seperti itu, Khan ini tidak jari. Ia pun ada bersama orang-orangnya enak gagah, malah mereka ini tahu tugasnya, begitu naik ke atas bukit, mereka lantas menggali lobang dan memindahkan batu, buat berjaga-jaga diri dari serangan anak panah. Tak lama dari selatan terlihat debu mengepul naik, disusul sama munculnya satu pasukan tentara terdiri dari beberapa ribu jiwa. Di paling depan pasukan itu terlihat Ogotai dan Cilaun lari kabur mendatangi. JB ada sangat awas, ia tampak tentara itu tengah mengejar. Benar-benar pasukannya Wong Kenia berseru. Segera terlihat pula, pasukan pengejar itu memecah diri dalam diri dalam jumlah ratusan jiwa, mereka ambil sikap mengurung, guna memegat Ogotai dan Cilaun, siapa sudah lari terus, tubuhnya mendekam di punggung kuda, cambuknya di pecut berulang-ulang. Anak Ceng, mari kita sambut mereka. JB berteriak. Dan ia keperak kudanya, diturut oleh muridnya. Hebat lari kudanya Kuei Seng, mendahulukan burunya, ia tiba lebih dahulu kepada Ogotai dan Cilaun, terus ia gunai panahnya, kapan tiga anak panahnya melesat, tiga pengejar terdepan rubuh dari kuda mereka. Cepat luar biasa, ia menyusuli dengan anak panahnya yang keempat. JB lebih lihai daripada muridnya ini, ia turut memanah, dengan berulang-ulang, maka denak berulang-ulang sejumlah serdadu musul rubuh. Terguling. Akan tetapi musuh berjumlah besar, mereka maju bagaikan gelombang. Ogotai dan Cilaun telah tahan kuda mereka dan berbalik, mereka sekarang turut menyerang denak panah mereka, sembari menyerang mereka mundur ke bukit di mana Temucin menanti. Di sini Ken itu bersama Borcu, Juji dan lainnya, sudah lantas memanah juga. Panah mereka tidak pernah gagal, denaknya begitu pihak pengejar dapat tertahan majunya. Temucin naik ke tempat yang lebih tinggi, akan memandang jauh keempat penjuru. Ia telah menyaksikan tentaranya Wong Kan tengah mendatangi di empat jurusan itu. Kemudian pada sebuah pasukan ia tampak seorang yang menunggang seekor kuda yang besar, yang ditawungi bendera kuning yang besar juga. Orang itu ialah Sangum, putranya Wong Kan. Ia lantas saja berpikir. Ia anggap ia mesti menang tempo, dengan memperlambat segala apa. Sendirian saja, sukar buat ia menoblos kurungan, tuli sendiri belum tentu tepat datangnya, karena ada kemungkinan tentaranya tak mau dengar putra yang masih muda itu. Adik Sangum, aku minta sukalah kau datang kemari untuk bicara. Ia lanat seriaki itu saudara angkat. Dengan diiringi pasukan pengawalnya, Sangum mendekati bukit. Beberapa puluh tentara lain pun melindungi dia dengan mereka, siap sedia tameng besi mereka guna menangkis panah gelap. Ia berlaku jumawa. Ketika ia buka mulutnya, ia pun nyata sekali kepuasannya. Temucin, lekas menyerah demikian. Ia berteriak. Temucin tidak menyahuti, ia hanya menanya, apakah salahku terhadap ayahku Wong Khan? Maka, kau bawa pasukanmu untuk menyerang aku? Sangum pun menjawab dengan pertanyaannya, adakah sejak zaman dahulu kala bangsa Mongol tinggal pada masing-masing sukunya, ternaknya kambing dan kerbau adalah kepunyaan beramai satu suku, tetapi kau kenapa, kau langgar aturan leluhur kita? Kenapa kau hendak persatukan semua suku? Bangsa Mongolia telah diperhina oleh negara kim, negara itu menghendaki kita setiap tahun membayar upeti beberapa laksa ekor kebau, kambing dan kuda, adakah itu selayaknya temucin balik? Tanya. Asal saja kuta bangsa Mongolia tidak saling menyerang, kenapa kita mesti takuti bangsa kim itu? Kata-kata ini tajam, kapan orang-orangnya sanggung mendengarnya, hati mereka goncang. Mereka setujui perkataan itu. Temucin lanjutui perkataannya, bangsa Mongolia, bangsa orang-orang peperangan yang pandai, kenapakah kita tidak hendak pergi mengambil emas dan peak dan permatanya bangsa kim itu? Kenapa kita mesti tiap tahun membayar upeti terhadap mereka? Kita bangsa Mongolia ada di antaranya yang rajin memelihara kerbau dan kambing, ada juga yang malas dan cuma doyan gegares. Kenapa mereka yang rajin mengasih makan mereka yang malas itu? Kenapa kita tidak hendak memberikan lebih banyak kerbau dan kambing kepada yang rajin? Kenapa kita tidak mau membiarkan si malas itu mati kelaparan? Di jaman dahulu bangsa Mongolia hidup dalam suatu keluarga atau suku, ternaknya adalah kepunyaan suku bersama, kemudian karena tenaga pertumbuhan mereka bertambah dan adanya pemakaian alat-alat dari besi, perlahan-lahan sifat itu berubah, ialah kebanyakan bangsa penggembala itu memakai kerum memiliki sendiri-sendiri. Temucin sengaja singgung sifat itu, ia membuatnya tentaranya sanggung menyetujuinya, diambah mereka itu pada mengangguk. Sanggung mengerti orang lagi menghasut tentaranya. Jikalau kau tidak mau menyerah ia membentak, asal aku menuding dengan cambuku ini, berlaksanaan anak panah bakal dilepaskan terhadap dirimu. Jikalau itu sampai terjadi, jangan kau memikir untuk hidup lebih lama pula. Kwe E. Cheng menjadi cemas sekali. Keadaan ada sangat mendesak dan sulit. Bagaimana bahaya dapat dihindarkan? Selagi ia berpikir, ia lihat satu penunggang kuda di kaki bukit itu. Penunggang kuda itu dendan sebagai satu panglima perang, di sebelahnya baju lapis, ia mengenakan juga mantel bulu kulit binatang Tiau yang mahal. Di tangannya panglima itu ada sebatang golok besar. Dengan aksi ia larikan kudanya mondar mandir. Kwe E. Cheng kenali panglima yang masih muda itu, Tusaga adanya, putra sangum, dengan siapa ia pernah berkelahi waktu kecil. Ia lantas ingat suatu apa, maka ia jepit kudanya, ia kasih lari turun gunung, untuk menghampiri pemuda itu. Selaka untuk Tusaga, begitu kena dicekal, ia mati kutu, tidak dapat ia berontak, maka tempo Kwe E. Cheng menarik, tubuhnya kena diangkat dari kudanya. Selagi Kwe E. Cheng hendak geser pemuda itu, ia dengar suara anginnya senjata mengaung di arah belakangnya. Ia berpaling lekas, sambil berpaling, tangan kirinya menangkis. Tepat tangkisan itu, sepasang tombak kena dibikin terpental ke udara. Segera ia bentur perut kudanya denak-dengkulnya. Yang kanan, Kuda itu pun lantas mengerti, ia lantas lari ke arah bukit untuk mendaki. Dia dapat lari tak kalah pesatnya seperti waktu turun tadi. Lepas panah orang-orangnya sanggung berteriak. Kwe E. Cheng tidak takut, ia pegang tubuhnya. Tusaga, untuk dipakai menjadi tameng. Menampak itu, tidak ada satu serdadu pun yang berani memanah, mereka khawatir nanti kena memanah pemimpin mereka yang muda itu. Dengan tidak kurang suatu apapun kwe E. Cheng tiba di samping Temucin. Ia lempar tubuh Tusaga ke tanah, kedekatnya kon yang agung itu. Bukan main girangnya Temucin. Ia segera menuding dada Tusaga dengan ujung tombaknya sembari berbuat begitu, ia teriak di sanggung, lekaskah suruh semua orangmu mundur seratus tombak. Terima kasih telah menonton!